Seorang ahli dari alam bela diri bumi. Meskipun hanya tingkat pertama, Long Chen tidak berani ceroboh. Ia merasakan kekuatan di tubuhnya saat menatap Raja Bela Diri Elang. Saat lawannya bergerak, ia akan bergerak. Ia tidak berani bergerak lebih dulu karena ia tidak percaya diri. Bagaimana jadinya jika seorang ahli alam bela diri bumi bertarung? Long Chen memiliki tubuh iblis Zen Wu dan pantom Doppelganger di level Raja. Ia memperkirakan lawannya seharusnya telah berlatih satu atau dua keterampilan tempur level Raja paling banyak. Selain itu, dalam hal kuantitas ki sejati, Long Chen jelas melampaui esensi sejati lawannya. Namun, alam bela diri sebenarnya memiliki hal-hal lain. Long Chen juga melihat serangan mereka. Tampaknya setiap kali mereka melancarkan pukulan, semua kekuatan mereka berada di bawah kendali mereka dan terpusat pada satu titik. Serangan mereka tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung serangan kuat yang jauh melampaui reaching heaven state. Suara mendesing. Melihat Long Chen tidak bergerak, Raja Bella diri elang kehilangan kesabarannya. Cahaya dingin melintas di matanya dan tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan. Dia menyapu ke depan dan pada saat berikutnya, dia sudah berada di depan Long Chen. Kecepatannya. Sangat cepat, tetapi gerakannya seolah-olah dia belum berlatih ki sejati dan belum mencapai alam pembuluh darah naga. Long Chen dengan hati-hati mengamati gerakan Raja Bella diri elang. Pikiran-pikiran ini terlintas cepat dalam benaknya. Tidak hanya aku merasakan bahwa semua kekuatan di tubuhnya terpusat di tubuhnya, aku bahkan merasa bahwa dia terhubung dengan bumi. Setiap kali dia menginjak tanah, ada pergolakan. Dia dapat menghantam bumi dan menyerap kekuatan bumi. Apakah alam bela diri bumi berhubungan dengan bumi? Long Chen teringat saat ia berada di Spirit Stream, ia pernah melihat Long Yue meninju. Saat itu, ia tiba-tiba merasa bahwa Long Yue seperti menyatu dengan bumi, dan setiap pukulannya mengikuti denyut bumi, seperti gelombang besar, satu gelombang demi gelombang, setiap gelombang lebih bergejolak daripada sebelumnya. Teknik tinju sederhana, serangan yang menggemparkan. Setelah mengalami keajaiban dari empat alam dasar, apa yang disebut alam bela diri kemungkinan akan kembali ke keadaan semula, seperti pertarungan jarak dekat sebelum mencapai alam pembuluh darah naga. Tampaknya alam bela diri memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk pertarungan jarak dekat. Hanya dalam kegembiraan hidup dan mati seseorang dapat memahami kekuatan alam bela diri. Banyak pikiran terlintas dalam benak Long Chen saat dia menyaksikan Raja Bela Diri Elang memperagakan teknik tersebut. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu alam bela diri. Setelah mendekati Long Chen, Raja Bela Diri Elang mencibir dan meninju. Dia tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun. Itu hanya satu pukulan. Meskipun tampak sederhana, itu sebenarnya tampaknya menyebabkan denyut bumi. Long Chen sudah bisa merasakan bumi di depannya terbalik dan menekannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Long Chen juga meraum dan meninju. Tentu saja, dia baru berada di level ke-9 alam kenaikan surga. Jumlah kesejati yang dia gunakan sudah melampaui Raja Bela Diri Elang. Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa ketika dia meninju, garis besar Golden Crow di Nine Aperture muncul di benaknya. Dia secara tidak sadar menggunakan kekuatan semacam ini, dan kemudian dia menemukan bahwa ketika dia meninju, api berwarna merah darah muncul di tinjunya. Api itu menyala dengan ganas dan langsung bertabrakan dengan eagle martial king. Ledakan. Itu hancur berkeping-keping. Wajah Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Ukulan Raja Bela Diri Elang membuatnya merasakan beratnya alam Bela Diri Bumi. Meskipun Long Chen memiliki keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat raja dan kekuatan transformasi jiwa naga, lengannya masih terasa mati rasa dan gemetar, seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Dia buru-buru melepaskan kekuatannya, tetapi dia masih terlempar mundur puluhan langkah. Tentu saja, Raja Bela Diri Elang juga tidak mudah. Dia tidak dipukul mundur oleh kekuatan Long Chen, tetapi oleh dirinya sendiri. Long Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa setengah dari tinjunya telah hangus hitam. Saat ini, tinjunya mengeluarkan asap panas. Seluruh wajah Raja Bela Diri Elang berkerut, menunjukkan betapa sakitnya dia. Dalam konfrontasi ini, kekuatan Raja Bela Diri Elang jelas jauh lebih besar. Jika dia tidak menarik kekuatannya pada akhirnya karena rasa sakit, rasa sakit di lengan Long Chen pasti akan lebih parah. Ini, mungkinkah ini kekuatan jiwa sisa Golden Crow? Long Chen akhirnya mengerti. Jiwa sisa Golden Crow tertanam di sembilan lubangnya dan telah menjadi inti kekuatannya. Ketika Long Chen menggunakan trukinya, kekuatan jiwa sisa Golden Crow akan menyatu dengan trukinya dan menyerang, memberikan serangan Long Chen kemampuan api tambahan yang sangat kuat. Sama seperti tadi, truki Long Chen yang sebanding dengan Earth Martial Realm, hanya mampu menahan serangan Eagle Martial King. Namun, kekuatan jiwa sisa Golden Crow telah melukai Eagle Martial King. Dengan kekuatan jiwa sisa Golden Crow, mungkin saja kekuatan ini akan menyertai seranganku dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini adalah tambahan yang luar biasa. Bahkan saat menggunakan teknik pedang, aku dapat menggunakan kekuatan jiwa sisa Golden Crow. Long Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Dia harus mengakui bahwa jika kekuatan jiwa sisa Golden Crow digunakan dengan baik, hasilnya akan sangat mengerikan. Misalnya, transformasi jiwa naga dapat membuat Long Chen memiliki 10 kali lipat atribut truki. Namun, ini memang tumbuh seiring pertumbuhan Long Chen. Ketika Long Chen menjadi ahli super dan memiliki 10 kali lipat atribut, seberapa mengerikankah itu? Long Chen tidak percaya bahwa jiwa sisa Golden Crow hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Sangat mungkin bahwa kekuatan jiwa sisa Golden Crow akan sama dengan trukinya. Oleh karena itu, kekuatan jiwa sisa gagak emas kemungkinan besar seperti kekuatan magis transformasi jiwa naga yang menemani Long Chen selama sisa hidupnya. Energi sejatimu, bagaimana bisa memiliki atribut yang begitu membakar? Tidak mungkin, apa yang telah kau serap adalah energi murni, non-elemental, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan yang begitu membakar? Wajah Eagle Marsial King dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa di alam kekosongan besar di dada Long Chen, akan ada binatang ilahi reinkarnasi legendaris yang akan membantunya mendapatkan sisa jiwa gagak emas. Raja Elang Beladiri bukan satu-satunya yang terkejut. Jian Chen dan yang lainnya telah memperhatikan gerakan Long Chen sepanjang waktu. Ketika mereka melihat bahwa Long Chen benar-benar memilih untuk bertarung dengan Raja Elang Beladiri, mereka mengerutkan kening. Namun, ketika mereka melihat hasilnya, mereka masih sulit mempercayainya. Namun, dia dan Lan Ling Er menghela napas lega. Ling Er, cepat habisi lawanmu. Jian Chen menarik napas dalam-dalam sebelum melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah lawannya. Seorang Marsial King jelas bukan lawan Jian Chen. Elang tua, apa yang kau lakukan di sana? Cepat lakukan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, deram Raja Beladiri kepada Raja Elang Beladiri. Raja Beladiri Elang menjadi tenang dan akhirnya melihat Long Chen sebagai lawan yang harus ditanggapinya dengan serius. Bocah, kau benar-benar aneh, kata Raja Elang Beladiri. Kata Raja Elang Beladiri. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya seperti elang yang agung saat ia menukik ke bawah di kepala Long Chen. Dengan suara siulan, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa seluruh langit dipenuhi dengan cakar besi Raja Elang Beladiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Beladiri Elang benar-benar memiliki teknik cakar. Keterampilan bertarung itu seharusnya bukan keterampilan pertempuran tingkat raja. Namun, itu masih agak menakutkan ketika digunakan oleh seorang ahli alam Beladiri Bumi. Hanya pukulan sederhana dari Raja Beladiri Elang sudah begitu kuat, apalagi jejak cakar yang memenuhi langit. Dia cepat dan kuat. Itulah kesan Long Chen tentang Raja Beladiri Elang. Dia sama sekali tidak berani meremehkan teknik cakar ini. Baginya, jika itu adalah keterampilan bertarung seperti formasi pedang penghukum surga, itu jelas akan sangat indah. Namun, dalam hal kekuatan sebenarnya, itu bahkan tidak sebesar pukulan biasa dari seorang ahli alam Beladiri Bumi. Kalau saja formasi pedang penghukum langit dari alam kenaikan langit dan tinju alam Beladiri Bumi mendarat di sebuah gunung besar, maka formasi pedang penghukum langit akan mampu mengirisnya hingga hitam dan biru, tetapi tinju alam Beladiri Bumi akan mampu menghancurkan seluruh gunung. Longchen akhirnya merasakan kekuatan alam Beladiri. Mengapa mereka disebut tiga alam Beladiri besar? Karena ini adalah seni Beladiri yang sesungguhnya. Tentu saja, formasi pedang penghukum surga berbeda di tangan Longchen. Di tubuh Longchen, tidak ada lapisan kesembilan alam kenaikan surga yang dapat menandingi keunggulan apapun. Ketika Raja Beladiri Elang bergerak, Longchen juga bergerak. Dia mundur secepat yang dia bisa, dan pada saat yang sama, bila pedang di tangannya meledak dengan untayan pedang ki, menyerang Raja Beladiri Elang. Untayan pedang ki ini bertabrakan dengan jejak cakar Raja Beladiri Elang. Tepuk, tepuk, tepuk. Pedang ki Longchen mengandung semua ki sejati di dalam tubuhnya. Dengan ki sejati miliknya saat ini, ia akan mampu membunuh beberapa orang di tingkat kesembilan dari alam mencapai surga. Namun, di bawah serangan sederhana namun berat dari alam Beladiri Bumi, pedang ki semacam ini masih belum cukup. Namun, ketika pedang ki benar-benar terbakar dengan api merah darah, semuanya berbeda. Serangan pedang ki dan jejak cakar Raja Beladiri Elang sangat ganas. Raja Beladiri Elang ingin mendekati Longchen, tetapi Longchen tidak membiarkannya mendekat, karena dia tahu bahwa jika dia membiarkan seorang ahli alam Beladiri Bumi mendekatinya, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Setiap kali dia menyerang, bekas luka yang panjang akan tertinggal. Seolah-olah ruang itu terkoyak, dan terjadi serangkaian ledakan. Dapat dilihat betapa kuatnya serangan Raja Beladiri Elang. Namun, dia baru saja menderita sisa jiwa gagak emas, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Raja Beladiri Elang hanya bisa menghindar dan melepaskan ki sejatinya untuk menghancurkan ki pedang Longchen sepenuhnya. Kali ini, Longchen sepenuhnya terkena cakarnya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari sisi Jianchen. Raja Beladiri Elang tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa rekannya telah didorong hingga batasnya oleh Jianchen. Hanya dalam beberapa detik, dia akan dibunuh oleh Jianchen. Aku tidak menyangka Jianchen akan sekuat itu. Tidak, aku harus membunuh bocah ini. Aku akan membiarkan dia merasakan serangan terkuatku. Kakak, tunggu sebentar. Selama dia berurusan dengan Longchen, dia bisa segera berbalik untuk membantu. Begitu pula saat waktunya tiba. Selama Longchen meninggal, Jianchen dan yang lainnya masih hidup. Huf! Raja Beladiri Elang mengembuskan napas dalam-dalam yang telah mengembun menjadi kabut putih. Pada saat ini, matanya meledak dengan cahaya dingin dan tajam. Cahaya ganas berkedip-kedip, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderak, menyebabkan kulit kepala Longchen geli. Setelah itu, orang di depannya tampaknya telah berubah menjadi elang jantan, mendekati Longchen dalam sekejap. Cakar Elang Penyebar Jiwa 542 Teknik pertarungan ofensif tingkat raja adalah perwujudan alam Beladiri, seperti cakar elang penghancur jiwa milik Raja Beladiri Elang. Bekas cakaran itu berubah menjadi lima kilatan cahaya yang melesat ke arah Longchen. Pada saat ini, sosok Raja Elang Beladiri tidak lagi terlihat jelas. Di seluruh dunia Longchen, hanya ada seekor elang besar yang menutupi langit dan cakar tajam di depannya. Saat cakar itu lewat, ruang tampak terdistorsi. Jelas terlihat betapa mengerikan serangan ini. Dalam hal kedalaman, aku masih jauh dari tandingan Raja Beladiri Elang, jadi aku hanya bisa menggunakan kekuatan absolut untuk menekannya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Longchen. Dia menggunakan formasi pedang hukuman langit seperti biasa, tetapi kali ini, formasi pedang hukuman langit sangat berbeda dari sebelumnya. Pertama, kekuatannya meningkat pesat. Kedua, kekuatan jiwa sisa Golden Crow. Sementara Raja Beladiri Elang menyerang, Longchen tidak tinggal diam. Dia telah menggunakan formasi pedang hukuman langit berkali-kali, tetapi kali ini, kekuatannya luar biasa. Saat bilahnya bergerak, bilahnya melompat tinggi dan menebas dengan keras. Jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi pedang. Meskipun formasi pedang ini tidak besar, kekuatan yang terkandung dalam setiap jimat pedang lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Setiap jimat pedang bergetar cepat saat mengeluarkan siulan tajam, bahkan menyebabkan udara bergetar. Jika memang begitu, itu tidak akan cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Raja Beladiri Elang. Hal terbesar adalah bahwa setiap jimat pedang terbakar dengan api merah darah. Sedikit saja api ini sudah cukup untuk melukai Raja Elang Beladiri, apalagi ribuan jimat pedang yang terbakar oleh api ini. Dalam sekejap, seluruh tubuh Raja Elang Beladiri diselimuti api merah. Mati, Longchen tidak ragu-ragu saat formasi pedang hukuman langit menebas. Mati saja. Meskipun kobaran api itu mengerikan, Raja Beladiri Elang mengatupkan giginya dan ingin menghadapinya secara langsung. Karena keberadaan jiwa sisa Golden Crow, atribut kekuatan Longchen sudah condong ke arah atribut yang darah dan kekuatan di tubuhnya tampak mendidih saat melonjak dan mengalir. Inilah yang dimaksud dengan penuh semangat dan kekuatan. Jumlah kekuatan dan kekuatan yang besar mencerminkan kekuatan dan kekuatan mudanya. Dengan kekuatan jiwa sisa Golden Crow, formasi pedang penghukum surga bertabrakan dengan cakar elang penghancur jiwa milik Raja Beladiri Elang. Pada saat ini, semua orang dapat melihatnya dari sudut mata mereka, jadi mereka sangat gugup. Awalnya, tidak ada yang percaya bahwa Longchen akan menjadi lawan Raja Beladiri Elang, tetapi ketika serangan Longchen mengandung api merah aneh, mereka menjadi tidak yakin. Ada kemungkinan Longchen akan menang. Dengan formasi pedang hukuman langit, Longchen telah membunuh banyak orang, dari Kaisar Pedang di awal hingga Raja Beladiri Elang sekarang. Jika pengorbanan tiga darah dari terakhir kali tidak dihitung, Raja Beladiri Elang adalah lawan terkuat di bawah formasi pedang hukuman langit Longchen, dan saat ini, formasi pedang hukuman langit juga dalam kondisi terkuatnya. Serangan formasi pedang hukuman langit sangat kuat dan dahsyat. Selama seseorang dikepung, mereka bisa berada di mana-mana. Setelah sinar pedang itu membawa api merah, mereka menjadi sangat mematikan. Kemenangan dan kekalahan diputuskan dalam sekejap. Meskipun serangan Raja Beladiri Elang itu jauh, selama dia mendekat, Longchen akan segera dikalahkan. Setelah mencapai alam Beladiri Bumi, sebagian besar serangan adalah serangan jarak dekat, karena kecepatan dan kekuatan mereka yang berada di alam Beladiri Bumi jauh di atas mereka yang berada di alam Beladiri Surga. Bahkan jika alam Beladiri Surga menggunakan teknik mereka yang paling kuat, mereka tetap tidak akan mampu menghentikan serangan jarak dekat dari mereka yang berada di alam Beladiri Bumi. Biasanya, ketika mereka yang berada di alam Beladiri Bumi bertarung melawan mereka yang berada di alam Beladiri Surga, mereka akan segera mendekat dan kemudian membunuh mereka seolah-olah mereka sedang memotong melon dan sayuran. Namun, Long Chen kebetulan adalah monster. Dia hanya memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari alam bela diri surga yang mencapai, tetapi dia memiliki kekuatan tempur untuk membunuh mereka yang berada di alam bela diri bumi dari jarak jauh. Kali ini, dia tahu sejak awal bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka yang berada di alam bela diri bumi mendekatinya, jadi dia menang. Serangannya jauh melampaui mereka yang berada di alam bela diri surga yang mencapai, melanggar hukum itu. Di bawah serangan formasi pedang hukuman surga, Raja bela diri elang melawan dengan sekuat tenaga dan menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Hanya dengan melepaskan diri dari pengepungan formasi pedang hukuman surga, dia dapat membunuh Long Chen dalam hitungan detik. Namun, keputusasaannya masih meremehkan kekuatan formasi pedang hukuman surga milik Long Chen. Ketika cahaya pedang api pertama menerobos penghalang Raja bela diri elang dan menusuk tubuhnya, rasa sakit yang hebat hampir membuat Raja bela diri elang kejang. Suhu seperti ini langsung membakar seluruh dagingnya. Karena kesakitan, Raja bela diri elang menjadi linglung, yang menyebabkan dirinya tenggelam sepenuhnya oleh ribuan cahaya pedang dalam sekejap. Di tengah formasi pedang hukuman surga, terdengar teriakan melengking, lalu dengan cepat meredah. Segala yang dimiliki Raja bela diri elang dihancurkan sepenuhnya oleh formasi pedang hukuman surga milik Long Chen yang berisi sisa jiwa gagak emas. Dia tidak mungkin lebih mati. Di depannya, hanya ada kekosongan. Long Chen tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Dia tahu bahwa kekuatan jiwa sisa Golden Crow tidak dapat digunakan begitu saja. Dia harus menggunakannya dengan hemat agar dapat meledak pada akhirnya dan membunuh musuh. Pertarungan di pihaknya berakhir total. Setelah pihaknya berakhir, dua perubahan besar terjadi pada dua pertempuran lainnya dengan sangat cepat. Di pihak Jian Chen, karena keunggulan kekuatannya, saat Long Chen membunuh lawannya, lawannya tenggelam oleh gerakan pedangnya yang seperti gelombang pasang. Dengan semburan, pedang kabut awan menembus tenggorokan lawannya dan tiba-tiba ditarik keluar. Lawannya jatuh dengan lembut, sekarat dengan mata terbuka lebar. Di pihak Lanlinger, Raja Beladiri Bunga sangat cerdik. Melihat kedua pembantunya tidak dapat bertahan lebih lama, dia mengeluarkan bubuk merah dari suatu tempat dan menaburkannya ke arah Lanlinger di tengah pertempuran. Mengingat reputasi Raja Beladiri Bunga, Lanlinger tahu apa bubuk merah itu. Itu adalah Afrodisiak. Jika dia tergoda, dia pasti akan dipermalukan di depan Jian Chen dan Long Chen. Tanpa pilihan lain, dia memilih mundur dengan cepat, menghindari bubuk merah itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyentuhnya. Dasar jalan kecil, apa yang kau sembunyikan? Kau masih punya dua kekasih tampan untuk melayanimu. Bukankah serbuk sari Afrodisiak adalah yang paling kau inginkan? He he. Setelah menebarkan bubuk merah, Raja Beladiri Bunga terkejut ketika melihat kedua pembantunya telah tewas. Lanlinger telah dipaksa pergi, jadi dengan sekejap, dia melarikan diri dengan gila-gilaan sambil tertawa. Dalam hal kecepatan, bahkan Jian Chen tidak jauh lebih cepat darinya. Selain itu, ada serbuk sari Afrodisiak, jadi mereka bertiga hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Raja Beladiri Bunga melarikan diri. Dasar jalan, akan ada hari di mana aku akan mencabik-cabikmu. Ark, Lanlinger pada dasarnya sudah gila karena marah. Dia meninju batu di sampingnya berulang kali. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan membelalakkan matanya. Dia menatap Long Chen seolah-olah dia adalah seseorang yang tidak dikenalnya. Jian Chen juga mengamati Long Chen dari atas ke bawah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sasaudara ketujuh, kau telah membunuh Raja Beladiri Elang, Lanlinger berjalan mendekat dan berkata dengan tergagap. Tentu saja, ini berarti aku lebih kuat darimu sekarang, kata Long Chen dengan bangga. Wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Cek, lihatlah betapa sombongnya dirimu. Bahkan seratus orang dari kalian tidak akan menjadi lawanku, Lanlinger tersenyum setelah mengatakan itu. Long Chen, kau telah menciptakan keajaiban dengan membunuh seorang Raja Beladiri Bungi sebagai seorang kultifator alam kenaikan surga lapisan ke sembilan. Kekuatanmu saat ini tidak lebih lemah dari kami. Kau dapat dianggap sebagai anggota naga yang memenuhi syarat. Di masa depan, kakak perempuan akan memberimu misi. Kau tidak dapat menolaknya, Jian Chen mengangguk. Nada bicaranya merupakan pengakuan terhadap Long Chen. Dari tiga Raja Beladiri, dua telah tewas dan satu telah melarikan diri. Begitu Jian Chen selesai berbicara, langit bergemuruh. Long Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa dua jam telah berlalu. Fenomena sembilan matahari yang berkembang pesat telah sepenuhnya menghilang. Suhu yang meroket mulai turun. Dalam beberapa jam, suhu akan kembali ke keadaan normal. Panen kali ini dapat dikatakan melampaui imajinasi Long Chen. Raja Beladiri Bunga baru saja melarikan diri. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Begitu siaolang bangun, kita akan menuju ke rawa mimpi awan, kata Jian Chen sambil mengerutkan kening setelah pulih dari keterkejutan yang ditimbulkan oleh kekuatan Long Chen. Orang-orang dari aliansi Wushu ada di mana-mana. Mereka seperti lalat. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika terlibat dengan mereka. Long Chen dan Lan Linger mengangguk. Tidak ada keadilan di dunia ini. Aku selalu menjadi yang terlemah. Aku akhirnya menemukan adik laki-laki untuk diganggu setelah begitu banyak kesulitan, tetapi tampaknya dia bahkan lebih kuat dariku, kata Lan Linger dengan sedih. Lan Linger berkata dengan sedih. Jauh dilubuk hatinya, dia masih sangat terkejut. Sepertinya saran Long Yue untuk membiarkan Long Chen bergabung dengan suku naga tidak salah. Kalau begitu, kau bisa memanggilku Chen. Bagaimana? Long Chen terkekeh. Bajingan, apa kau mau dipukuli? Kau hanya anak kecil, kata Lan Linger dengan marah. Awalnya Long Chen ingin menggodanya sedikit, tetapi Xiao Lang tampaknya bergerak saat ini. Long Chen tidak tahu seberapa jauh True Flame of the Sun dapat membawa Xiao Lang, jadi dia segera tiba di samping Xiao Lang dan menonton dengan penuh semangat. Pada saat ini, nyala api kemasan di tubuh Xiao Lang berangsur-angsur meredah. Panas di tubuhnya juga perlahan berkurang, hingga ia menjadi sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, ia tiba-tiba membuka matanya. Api kemasan menyala di pupil emasnya. Long Chen merasa seperti dikelilingi oleh api kemasan yang tak berujung saat ia melihatnya. Tingkat ke-9 dari tingkatan surga. Aku masih sedikit tertinggal dari langkah terakhir, kata Xiao Lang kepada Long Chen dengan agak tak berdaya. Tidak apa-apa. Ini sudah sangat mengesankan. Tingkat ke-9 dari tingkat surga sesuai dengan harapan Long Chen. Kekuatannya selalu sangat dekat dengan Xiao Lang. Dapat dikatakan bahwa Long Chen sedikit lebih kuat daripada Xiao Lang setiap saat. Meskipun Xiao Lang hanya berada di tingkat ke-9 dari tingkat surga, sembilan api leluhur iblis neraka yang dihasilkannya masih relatif menakutkan. Kebangkitan Xiao Lang menyebabkan dua Lightning Feiyah di kejauhan sedikit menggigil. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bergegas ke Dream Club Marsh. Usul Jian Chen, khawatir Raja Beladiri Bunga akan kembali dengan membawa para ahli. Long Chen dan Long Chen mengangguk sebelum menemukan tunggangan mereka sendiri. Dengan Jian Chen memimpin jalan, mereka mengubah arah dan segera menuju ke Dream Club Marsh. Dengan munculnya segel kaisar merah, berapa banyak orang yang akan datang? 543. Setelah meninggalkan pegunungan Lianyun, mereka bertiga mengambil jalan yang relatif tersembunyi menuju rawak Lodrim. 200 km ke depan, ada sebuah kota kecil bernama White Town. Disanalah aku dilahirkan dan menghabiskan masa kecilku, kata Jian Chen penuh emosi dengan tatapan mata yang dalam. White Town, apakah kamu ingin kembali dan melihat-lihat? Lagi pula tidak akan butuh waktu lama, kata Long Chen. Situasi Jian Chen sebenarnya agak mirip dengannya. Jika Jian Chen melewati kota White Town, dia pasti akan kembali dan melihatnya. Tidak, dengan statusku saat ini, aku tidak perlu kembali. Lagi pula, orangtuaku sudah lama meninggal dan kakek nenekku juga sudah lama meninggal. Aku tidak begitu akrab dengan yang lain. Jika aku kembali dan membuat masalah bagi mereka, itu tidak akan baik. Jian Chen berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kakak, kamu sangat cerewet. Bahkan jika kamu tidak ingin pergi, setidaknya kamu bisa menonton dari jauh, kata Lanlinger. Baiklah. Sudah hampir sepuluh tahun sejak aku kembali. Begitu banyak hal yang terjadi dalam sepuluh tahun itu. Ketika aku bergabung dengan aliansi wushu dengan ambisi besar, aku tidak pernah menyangka hari ini akan tiba. Mata Jian Chen dipenuhi dengan ketidakberdayaan saat dia menatap kekejauhan. Kita semua adalah lang alami. Tidak ada kekuatan yang dapat menahan kita, kata Long Chen tiba-tiba. Jian Chen dan Lanlinger mengangguk. Mereka berdua mencintai kebebasan, itulah sebabnya mereka bersama. Xiao Lang jauh lebih cepat daripada Lightning Cloud, jadi sangat mudah baginya untuk bepergian. 100 km berlalu dengan sangat cepat. Dia akan melihat tempat kelahirannya. Kekuatan Jian Chen juga memberinya sedikit antisipasi. Mereka perlahan mendekat. Long Chen mendonga dan melihat sebuah kota kecil di depannya. Kota kecil itu tidak besar, tetapi tampak sangat damai. Namun, mengapa ada suara bising yang datang dari kota kecil yang begitu damai saat ini. Long Chen melihat kesekeliling dan mendapati tampaknya ada banyak orang di tembok kota, tetapi gerbang kota tertutup rapat. Saudaraku, White Town tampaknya telah menemukan sesuatu. Awalnya, mereka bertiga hanya ingin melihat-lihat dan segera pergi. Namun, Long Chen buru-buru memperingatkan mereka setelah menyadari ketidak normalan itu. Lanlinger dan Jian Chen juga melihatnya. Lanlinger baik-baik saja. Dia tidak menyadari apapun, tetapi ekspresi Jian Chen menjadi sangat dingin dalam waktu singkat. Pergi. Jian Chen berkata dengan dingin. Setelah itu, dia mencambuk cakarnya dengan petir, berubah menjadi badai kuning yang langsung menyapu White Town. Long Chen dan Jian Chen saling memandang. Ikuti aku. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, dia bukanlah orang yang impulsif, jadi Long Chen memercayainya. Tiga orang dan tiga kuda melesat ke arah kota putih bagaikan angin puyuh. Saat mereka semakin dekat, Long Chen akhirnya melihat apa yang telah terjadi. Pada saat ini, orang-orang di menara gerbang sedang melihat ke tembok dekat gerbang kota. Long Chen memusatkan pandangannya ke sana dan melihat lebih dari 30 tali tebal tergantung di menara gerbang. Di bagian bawah setiap tali, ada mayat yang tergantung. Tidak diketahui apakah orang-orang ini dicekik sampai mati atau digantung setelah mereka dibunuh. Ada lebih dari 30 mayat yang tergantung berdampingan. Kelihatannya agak menyeramkan. Oh tidak, Long Chen dan Lanlinger saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari klan Jian Chen. Kalau tidak, Jian Chen tidak akan bereaksi seperti ini. Bau darah yang menyengat terpancar dari Jian Chen di depannya. Di menara gerbang, Long Chen melihat sosok. Sosok itu adalah ratu bela diri bunga. Orang ini pasti tahu tentang latar belakang Jian Chen. Setelah dia melarikan diri dari pegunungan Lianyun, kemungkinan besar dia datang ke sini untuk membunuh semua orang dari klan Jian Chen dan menggantung mayat mereka di menara gerbang sebagai balas dendam. Dia tahu bahwa Jian Chen dan yang lainnya pasti akan datang. Melihat ejekan ratu bela diri bunga, Long Chen hampir sepenuhnya yakin dengan pikirannya. Meskipun klan Jian Chen tidak memiliki hubungan yang dalam dengannya, sangat mungkin mereka telah terbunuh. Di White Town yang kecil, Long Chen melihat banyak sosok penegah hukum aliansi Wushu. Secara logika, kota kecil seperti White Town seharusnya tidak memiliki begitu banyak penegah hukum. Dengan kata lain, aliansi Wushu telah memasang jebakan di sini, menunggu Jian Chen untuk masuk ke dalamnya. Ini juga menjadi alasan mengapa klan Jian Chen mampu bertahan sampai sekarang. Mereka hidup hanya untuk dijadikan umpan. Melihat deretan mayat dan seringai di wajah ratu bela diri bunga, Long Chen tahu bahwa jika dia adalah Jian Chen saat ini, dia pasti akan menjadi gila. Untungnya, dia bukan Jian Chen, jadi dia masih memiliki sedikit akal sehat. Xiao Lang, kejarlah adik ketigaku. Wajah Long Chen menjadi gelap saat dia buru-buru berkata kepada Xiao Lang. Dengan kecepatan Xiao Lang, Long Chen dengan cepat menyerbu ke depan Jian Chen. Pada saat ini, Jian Chen sudah berhenti dan turun. Dia mengeluarkan pedang langit awan dan berjalan menuju White Town selangkah demi selangkah. Long Chen berjalan ke sisi Jian Chen. Dengan sekali lirikan, mata Jian Chen sudah berubah menjadi merah darah. Aura berat dan mengerikan mulai terpancar dari tubuhnya. Long Chen tahu bahwa niat membunuh Jian Chen sudah mencapai batasnya. Tidak seorang pun dapat tetap tenang setelah melihat situasi seperti itu. Kaka ketiga, karena Raja Bella diri bunga berani melakukan ini dan berani menarikmu ke sini, dia pasti punya cara untuk menghadapi kita. Kita pasti perlu membalas dendam, tapi mari kita tenang dulu dan bunuh musuh dengan tenang, oke? Kata Long Chen serius. Aku tidak bisa tenang. Suara Jian Chen terdengar seperti telah membeku di dalam gua es. Kaka ketiga, kami akan maju dan mundur bersamamu apapun yang terjadi. Namun, kami harus tenang. Jika tidak, kami tidak hanya akan gagal membalas dendam, tetapi kami juga akan membiarkan bajingan itu berhasil. Itu tidak akan baik, Lan Ling, R. meraih lengan Jian Chen dan berkata dengan lembut. Jian Chen berhenti. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimana kalau kau pergi ke Rawak Ludrim Club dulu? Aku akan pergi bersamamu segera setelah aku menyelesaikan masalah di sini. Long Chen berdiri di depannya dan menghentikannya. Dia menatap lurus ke mata Jian Chen dan berkata, aku ingat kau mengatakan bahwa kita adalah saudara laki-laki dan perempuan. Begitukah caramu memandang saudara? Aku menganggap saudara sebagai saudara yang bisa melewati suka dan duka bersama. Saat aku menggunakan Emperor Flame Orb sebelumnya, kau melindungiku. Sekarang, saatnya bagiku, Long Chen, untuk melayanimu. Ia, kita tidak bisa pergi, Lanlinger pun berkata dengan tergesa-gesa. Melihat betapa tegasnya mereka dan terutama mendengar kata-kata Long Chen, Jian Chen merasa agak tergerak. Setelah mendapatkan kembali sebagian akal sehatnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan emosinya. Jika dia terus mengamuk dan membunuh dengan panik, maka kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam perangkap musuh. Raja Beladiri Bunga berani menghadapi kelompok Long Chen seperti ini tanpa tipu muslihat apapun. Ketika mereka bertiga tiba di gerbang kota, Jian Chen bahkan tidak melihat orang-orang di tembok kota. Ekspresinya dingin saat dia menahan kesedihan yang mendalam. Dia memasukkan mayat-mayat itu ke dalam kantong semesta satu per satu. Baru setelah dia menyingkirkan mayat terakhir, dia kembali ke sisi Long Chen. Long Chen samar-samar bisa melihat air mata di mata Jian Chen. Ini semua salahku. Rasa bersalah Jian Chen yang tiada habisnya terlihat dari kalimat singkat itu. Jika aku bisa terus hidup, aku pasti akan membuat aliansi Wushu gelisah. Aku akan membunuh sebanyak mungkin ahli yang muncul sampai tidak ada seorangpun yang tersisa di aliansi Wushu. Jian Chen bersumpah di hadapan Long Chen dan Lan Ling Er. Long Chen dan Xiao Lang saling memandang. Mereka tahu bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Pada saat ini, Raja Bela Diri Bunga mulai terkikik. Dia meletakkan tangannya di dinding kota dan melihat ke bawah. Pakaiannya yang longgar terkulai ke bawah, memperlihatkan belahan dadanya yang mengejutkan. Dua bola daging besar itu saling menempel dan sedikit bergetar. Jian Chen, ini adalah hadiah pertama dari aliansi Wushu untukmu. Apakah kamu sangat terkejut? Apakah kamu berterima kasih padaku? Tentu saja, kamu tidak akan berterima kasih padaku karena aku bukanlah orang yang memberimu hadiah. Aku hanya bertanggung jawab untuk menggantungkannya. Saat dia mengatakan itu, dia tertawa dengan mempesona. Jian Chen perlahan-lahan mengepalkan tangannya. Dasar jalang, turunkan pantatmu ke sini. Aku baru saja menghajarmu sampai kau lari terbirit-birit, dan sekarang kau tinggal di sini seperti cucu. Lan Ling, R. hampir pingsan karena marah. Dia belum pernah melihat wanita yang tidak tahu malu seperti itu sepanjang hidupnya. Apakah tamu? Raja Bela Diri Bunga agak marah. Lan Linger membencinya begitu melihatnya. Dia merasakan hal yang sama, tetapi dia belum menyelesaikan apa yang harus dia lakukan, jadi dia mengabaikan Lan Linger. Sebaliknya, dia terus menatap Jian Chen dan berkata, sekarang, aliansi Bela Diri akan memberimu hadiah kedua. Hadiah kedua, keluarlah. Hadiah kedua. Apakah ada lebih banyak orang yang terbunuh? Long Chen mengerutkan alisnya. Tepat saat suara Ratu Bela Diri Bunga jatuh, seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menarik Ratu Bela Diri Bunga ke dalam pelukannya, dan tangannya yang besar dengan cekatan meraih pakaian Ratu Bela Diri Bunga, mencengkeram payudaranya, dan mengusapnya dengan bebas. Ratu Bela Diri Bunga mengeluarkan erangan, dan wajahnya langsung memerah, bahkan matanya pun menjadi kabur. Ria itu merupakan ancaman besar bagi Long Chen. Dia mengamati lebih dekat. Ria itu memiliki rambut putih di kepalanya dan wajahnya sudah keriput. Dia ramping dan kurus dan tampak berusia lima puluhan. Matanya yang seperti elang bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak melihat ke arah Raja Bela Diri Bunga di tangannya, tetapi ke arah Jian Chen. Muridku terkasih, aku yakin kamu baik-baik saja. Suara serak terdengar bersamaan dengan suara Raja Bela Diri Bunga. Penampilan Raja Bela Diri Bunga cukup untuk membuat imajinasi orang-orang menjadi liar dan mulut mereka mengering. Namun, suaranya cukup untuk membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Murid, dia adalah guru Jian Chen. Long Chen langsung teringat padanya. Ekspresi Lanlinger berubah. Dia berbisik kepada Long Chen, ini buruk. Ini adalah guru saudara ketiga ketika dia masih di aliansi Wushu. Dia disebut Pedang Suci Sikong. Ilmu pedang saudara ketiga diajarkan olehnya. Dia juga orang yang kejam. Saudara ketiga mengkhianati aliansi Wushu karena dia menolak untuk mendengarkannya. Swat Sein mirip dengan Demon Sein dan Wushu Sage. Di Earth Martial Realm, lapisan pertama disebut King, sama seperti Demon King dan Martial King. Lapisan kedua disebut Sein. Swat Sein dan Demon Sein Wushu Sage keduanya berada di level ini. Lapisan ketiga disebut Emperor. Demon Emperor dari Ancient Demon Regen dan tiga Martial Emperor dari Wushu Alliance semuanya berada di level ini. Pedang Suci Sikong berada di lapisan kedua alam bela diri bumi. Long Chen juga tahu bahwa ini buruk. Jadi ini adalah kartu truf raja bela diri bunga. Dengan Pedang Suci Sikong di sini, apa yang perlu ditakutkan? 544. Long Chen telah mencoba level pertama dari Earth Martial Arts Realm. Jika dia beruntung, dia akan mampu mengatasinya. Namun, jika itu adalah level kedua dari Earth Martial Arts Realm, dia akan jauh tertinggal. Swat Sein Sikong jelas berada di level yang sama dengan Jiang Uya. Dibandingkan dengan Long Yue, dia hanya sedikit lebih lemah. Awalnya, dengan Long Yue yang menghalangi para pengejar, mereka bertiga tidak akan menghadapi krisis seperti itu. Jika mereka ingin menyalahkan sesuatu, mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Pedang Suci Sikong ini kemungkinan besar tidak mengejar klan naga, dia hanya kebetulan berada di dekatnya. Segala sesuatu di dunia hanya kebetulan belaka. Long Chen menatap Jian Chen. Sebagai yang tertua dari ketiganya, dia harus memikul tanggung jawab sekarang. Ketika dia melihat Pedang Suci Sikong muncul, wajah Jian Chen berubah. Dia berkata kepada Long Chen dan Lan Ling Er, Ling Er, Long Chen, aku mohon padamu sekali lagi. Jika aku menghentikannya di lapisan kedua alam bela diri bumi, aku dapat memberi kalian waktu untuk melarikan diri. Jika tidak, kita bertiga akan mati di sini hari ini. Long Chen dan Lan Ling Er saling memandang. Mereka berdua melihat tekad di mata masing-masing, jadi Long Chen berkata, kalau begitu mari kita mati bersama. Jika kita bertemu musuh yang kuat yang tidak dapat kita hadapi, apa gunanya menyebut diri kita saudara? Tekad Long Chen dan Lan Ling Er membuat Jian Chen merasa agak tidak berdaya. Saat ini, dia hanya takut pada Pedang Suci Sikong, jadi dia tidak punya waktu untuk mengusir Long Chen. Kakak Lan, lanjutkan saja urusan dengan Panglima Perang Bunga nanti. Kakak ketiga, Xiao Lang, dan aku akan menyerang Pedang Suci Sikong bersama-sama. Jika memungkinkan, kita mungkin punya kesempatan. Kata Long Chen lembut. Xiao Lang. Keduanya agak bingung. Xiao Lang hanya berada di tingkat ke-9 Heaven Tier. Apakah Xiao Lang sama mengesankannya dengan Long Chen? Long Chen tersenyum misterius dan berkata, serigala iblis pemakan matahari sangat luar biasa. Pernahkah kau melihat binatang iblis yang bisa naik level? Memang? Barusan, Xiao Lang benar-benar telah menelan api sejati matahari, lalu naik level, yang membuat mereka sangat terkejut. Long Chen mengangguk pada Xiao Lang dan mengizinkannya memasuki alam kekosongan besar. Satu-satunya ancaman yang ditimbulkan Xiao Lang bagi Pedang Suci Sikong adalah api leluhur iblis sembilan dunia bawah miliknya. Oleh karena itu, Xiao Lang hanya punya satu kesempatan. Ketika dia tiba-tiba keluar dari alam kekosongan besar selama pertempuran, dia pasti akan memberi Pedang Suci Sikong kejutan. Melihat Long Chen sudah siap, Jian Chen hanya bisa menggertakan giginya dan berkata, baiklah, kali ini, mari kita lakukan yang terbaik. Tidak mudah baginya untuk mengambil keputusan. Lagi pula, dia tidak ingin membunuh Long Chen dan Lan Linger. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka sudah menyusun rencana. Pada saat ini, suara Ratu Bunga Bela Diri semakin keras. Dia mengangkat lengannya dan mengaitkannya di leher Pedang Suci Sikong. Dia memutar pantatnya yang kencang dan dengan cepat menggosokkannya ke tubuh Pedang Suci Sikong seperti ular air. Wajahnya memerah. Aku sudah mendapatkan harta karun itu. Lama tak berjumpa. Aku akan memanjakanmu dengan baik nanti. Aku akan memanjakanmu selama tiga hari tiga malam. Bagaimana? Pedang Suci Sikong berbisik ke telinga Ratu Bunga Bela Diri. Menyebalkan sekali. Tiga hari tiga malam. Bagaimana aku bisa menahan kehebatanmu? Apa kau tidak merasa kasihan padaku? Ratu Bunga Bela Diri menatap Pedang Suci Sikong dengan jengkel. Haha, pernahkah kau mendengar bahwa hanya sapi yang mati karena kelelahan dan tidak ada ladang yang hancur karena dibajak. Terutama ladang seperti milikmu. Pedang Suci Sikong tertawa aneh. Akhirnya ia menarik tangannya dari Ratu Bunga Bela Diri dan mengendusnya. Ia berkata dengan nada mabuk, betapa harumnya, harumnya bunga. Menjijikan. Pezina, orang tua dan perempuan, mereka semua pantas mati dengan cara yang mengerikan. Lanling, R. hampir muntah. Perkataan Lanlinger membuat Pedang Suci Sikong mengarahkan pandangannya padanya. Oh, jadi itu adalah iblis wanita yang selalu berubah yang legendaris. Kau adalah kekasih idaman semua pria. Jika aku menempatkanmu di ranjangku, kau akan mengubah penampilanmu setiap hari. Aku tidak perlu mencari wanita di seluruh dunia. Pedang Suci Sikong menatap Lanlinger dengan tatapan penuh nafsu. Minggirlah. Kau sudah sangat tua, tetapi kau masih saja memikirkan wanita. Ku rasa sebaiknya kau kubur saja dirimu di dalam peti mati agar tidak keluar dan membuat orang-orang takut. Pantas saja saudara ketiga ku tidak tahan padamu. Jika aku menjadi muridmu, aku akan menamparmu setiap hari. Oh tidak, aku akan memotong sepotong dagingmu setiap hari. Lanlinger terus mengumpat. Ekspresi pedang Suci Sikong menjadi semakin buruk. Sepertinya aku harus bersikap kejam hari ini. Tresor, aku akan menyerahkan iblis wanita yang selalu berubah kepadamu. Kau tidak boleh menyakitinya sama sekali, atau aku akan membuatmu kelaparan selama setengah bulan. Kau harus menghadapinya sendiri. Aku akan menyingkirkan muridku yang tidak berbakti itu. Saat berkata demikian, dia menatap Jian Chen dengan tatapan setajam pisau. Dia telah melupakan Long Chen sejak lama. Raja Beladiri Bunga ingin menyebutkan bahwa Long Chen juga orang yang sulit dihadapi, tetapi setelah berpikir sejenak, dia hanya perlu menjaga Lanlinger. Sedangkan untuk Long Chen, pedang Suci Sikong akan menghadapinya sendiri. Pada saat ini, Jian Chen berkata dengan dingin, jangan panggil aku murid yang tidak berbakti. Sejak aku meninggalkan aliansi Wushu, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Hari ini, kita adalah musuh Bebu Yutan. Tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, jangan gunakan kitab Pedang Dunia Fantasi untuk melawanku. Pedang Suci Sikong tersenyum. Pakaiannya berkibar tertiup angin saat ia melompat turun dari menara. Ia berhenti 30 meter di depan Jian Chen, dan Raja Beladiri Bunga mengikutinya. Di tempok White Town, semua orang memperhatikan. Pertempuran besar akan segera dimulai. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, Long Chen menjadi orang yang paling diabaikan. Bagaimanapun, dia beberapa tahun lebih muda dari Lanlinger. Wanita Jalang, kemarilah. Aku akan menghajarmu sampai babak belur hari ini. Lanlinger sangat jijik saat berhadapan dengan Raja Beladiri Bunga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuknya. Raja Beladiri Bunga sangat marah ketika mendengar itu. Dia melihat bahwa Lanlinger telah memilih medan perang di dekatnya, jadi dia segera mengejarnya. Kedua binatang petir cakar bersembunyi jauh. Jadi, hanya Long Chen, Jian Chen, dan Pedang Suci Sikong yang tersisa. Long Chen dan Jian Chen berdiri bersama dan saling memandang dengan hati-hati. Tingkat kedua dari alam Beladiri Bunga tidak bisa dianggap enteng. Meskipun Jian Chen hampir memahami arti sebenarnya dari tingkat kedua alam Beladiri Bunga dan mencapai level Pedang Suci Sikong, dia masih sedikit kurang. Long Chen bahkan belum mencapai alam Beladiri. Dia hanya memiliki kekuatan dan kemampuan sihir yang hebat. Dentang. Jian Chen tidak melakukan apapun. Pedang klut mis putih bersih muncul di tangannya. Ini adalah hadiah yang aku minta dari Kaisar Beladiri saat kau menerobos ke alam Beladiri. Ini adalah Pedang Kabut Awan. Wajah pendekar Pedang Sikong menjadi gelap. Dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Ketika dia memberikan Pedang Kabut Awan kepada Jian Chen, dia tidak pernah menyangka bahwa Jian Chen akan mengarahkannya kepadanya. Pada saat yang sama, Jian Chen mengeluarkan pedang lain dan menyerahkannya kepada Long Chen. Dia berkata, Ini adalah Pedang Desolation tingkat surga lanjutan. Aku menggunakannya saat aku berada di alam mencapai surga. Pedang ini sedikit lebih baik daripada yang kau gunakan sekarang. Gunakan saja. Kau tidak belajar pedang. Saat kau mencapai alam bela diri, kau harus kembali ke teknik tinju. Jadi pedang yang bagus tidak berguna untukmu. Dia benar. Long Chen pernah menggunakan pedang di masa lalu semata-mata karena Pedang Kaisar Iblis, dan kemudian karena formasi pedang penghukum surga. Kenyataannya, pemahamannya tentang pedang sama sekali tidak mendekati seseorang seperti Jian Chen, yang terlahir sebagai seorang kultifator pedang. Long Chen mengambil pedang Desolation darinya. Karena pihak lain dikenal sebagai Pendekar Pedang Sikong dan Guru Jian Chen, tidak perlu dikatakan lagi bahwa penguasaannya atas pedang juga cukup mendalam. Pendekar Pedang Sikong mengeluarkan pedang hijau biok dari kantong kosmosnya. Penampilannya mirip dengan pedang kabut awan milik Jian Chen. Ini adalah pedang langit biru. Pedang ini juga merupakan pedang suci tingkat raja utama. Pedang ini termasuk dalam seri yang sama dengan pedang kabut awan, bisik Jian Chen di telinga Long Chen. Tiga orang, tiga pedang, saling berhadapan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk bersujud dan meminta maaf kepada Kaisar Beladiri. Apakah kau ingin menerimanya? Kata Pendekar Pedang Sikong dengan wajah muram. Tentu saja, kecuali kau bunuh diri di hadapanku, kata Jian Chen sambil mencibir. Pedang suci Sikong tercengang. Ia tahu ini akan menjadi hasilnya. Jadi, setelah selesai berbicara, ia perlahan mengangkat pedang langit biru dan berkata, sepertinya dendam di antara kita akan terselesaikan hari ini. Kenapa kamu begitu tua? Kenapa kamu berbicara omong kosong? Jian Chen terus mencibir. Tidak ada seorang pun yang mau menerima kenyataan bahwa ia sudah tua, terutama Pendekar Pedang Sikong. Kata-kata Jian Chen telah menyulut amarah dalam hatinya. Pada saat ini, matanya perlahan menjadi merah. Tentu saja, itu masih jauh dari mata merah darah Jian Chen. Akulah yang mengajarimu kita Pedang Dunia Fantasi. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan itu? Pendekar Pedang Sikong tertawa alih-alih marah. Jian Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia perlahan mengangkat pedang kabut awan. Dengan desiran, sosoknya menghilang di depan mata Long Chen. Pedang suci Sikong juga menghilang saat dia melihat Jian Chen melakukan gerakan pertama. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan dengan keras. Kecepatannya sangat cepat. Apakah kau melupakanku? Long Chen memegang Pedang Desolation di tangannya dan berjalan menuju medan perang. Pedang. Teknik pedang dari alam bela diri bumi memiliki prinsip yang sama dengan teknik tinju. Pada saat itu, dua orang di depan mereka tampaknya terhubung dengan seluruh bumi. Setiap kali mereka menghunus pedang dan menarik pedang mereka, mereka terhubung dengan denyutna di bumi yang halus. Oleh karena itu, meskipun gerakan pedang tampak sederhana, mereka sangat misterius dan penuh dengan kekuatan tak terbatas. Ketika Pedang Suci Sikong secara tidak sengaja menghantamkan pedangnya ke tanah, itu benar-benar menyebabkan bumi berguncang. Dapat dilihat bahwa Jian Chen telah ditekan oleh Pedang Suci Sikong sejak awal. Baik itu kecepatan, kekejaman, atau akurasi, Pedang Suci Sikong tampaknya lebih kuat dari Jian Chen. Dunia Fantasi, Simbol Pembunuhan Dunia Fantasi, Simbol Pembunuhan Suara yang memekakan telinga terdengar saat Pedang Klut Mis dan Pedang Blue Sky bertabrakan. Meskipun tidak ada banyak getaran, Long Chen tahu bahwa mereka telah sepenuhnya menarik kembali serangan mereka ke pedang mereka. Jian Chen terdorong mundur oleh gerakan mematikan itu dan berdiri di depan Long Chen. Jelas bahwa pertempuran dengan Sikong Suat Sein sangat menguras energi Jian Chen. Pada saat ini, wajah Jian Chen sudah agak pucat. Pedang Suci Sikong juga mundur beberapa langkah. Kakak ketiga, bisakah kau menggunakan pedangmu untuk mengikatnya sehingga dia tidak bisa melarikan diri setidaknya untuk beberapa saat? Long Chen bertanya dengan suara rendah. Tentu saja aku bisa, kata Jian Chen. Kalau begitu, percayalah padaku kali ini. Mari kita bergerak bersama. Long Chen sudah siap. 545. Meskipun dia tidak tahu apa yang Long Chen coba lakukan, dia memilih untuk mempercayainya. Aku akan bertarung dengannya lagi sehingga dia tidak akan bisa lepas setidaknya selama 2 detik. Dengan itu, Jian Chen menghilang sekali lagi, menuju ke arah Pedang Suci Sikong. Kali ini, Long Chen mengikutinya dengan cepat juga. Saat dia maju, dia telah diam-diam menggunakan transformasi jiwa naganya, mendorong tubuhnya ke kondisi yang paling kuat. Orang tua, aku tidak lebih lemah darimu dalam hukum Pedang Fantasi. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Pedang Suci Sikong mampu mengalahkannya adalah karena perbedaan kultivasi. Sedangkan untuk hukum Pedang Fantasi, pada dasarnya tidak ada perbedaan di antara mereka. Kata-katanya berhasil menarik perhatian pendekar Pedang Sikong. Dia mencibir, begitukah? Kalau begitu mari kita terus mencoba. Pedang Kludmis dan Pedang Blue Sky beradu sekali lagi. Kedua pedang itu tampak saling menempel di bawah serangan Jian Chen. Belitan. Alis Pedang Suci Sikong berkedut. Ia tersenyum, beraninya kau menggunakan keterikatan terhadapku. Tahukah kau bahwa aku memiliki penguasaan tertinggi dalam seni ini? Kau hanya pamer di hadapan seorang ahli. Pada awalnya, Pedang Kabut Awan telah menjerat Pedang Langit Biru. Namun kini, Pedang Langit Biru telah sepenuhnya membalikkan keadaan dan menjerat Pedang Kabut Awan. Keduanya tampak saling menempel. Sekarang, Long Chen tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia langsung berlari ke samping. Tindakannya sedikit menarik perhatian Sikong Swat Sein. Tentu saja, Sikong Swat Sein hanya sedikit bingung. Lagipula, dia tidak memperhatikan seorang seniman bela diri di tingkat ke-9 dari Heaven Ascension Realm selama beberapa dekade. Pada saat ini, Jian Chen tiba-tiba meningkatkan kekuatan teknik entang lemen miliknya. Pedangnya berubah, langsung berubah menjadi gelombang serangan dahsyat yang menyapu ke arah Swat Sein Sikong. Gunakan jurus terkuatmu untuk melawanku, haha. Pedang Suci Sikong juga mengubah posisinya. Dia mengayunkan Pedang Langit di tangannya, menciptakan badai yang lebih besar. Badai itu tampaknya mengguncang tanah saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Jian Chen. Tebasan Terakhir Fantasi Long Chen tahu bahwa kekuatan besar mereka mungkin tampak sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbatas. Jika Long Chen menghadapinya secara langsung, dia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan pedang ini. Namun, dia tidak perlu mendekat sama sekali. Pada saat terakhir ini, Long Chen punya pikiran. Dunia yang melahap darah. Di bawah penggunaan kisejati yang luar biasa, kisejati yang setara dengan lapisan pertama alam bela diri bumi melepaskan kekuatan yang tak terbatas. Itu berubah menjadi ruang berwarna merah darah, yang sepenuhnya mengelilingi Pedang Suci Sikong. Kekuatan dunia pemakan darah hanya memengaruhi Pedang Suci Sikong, bukan Jian Chen. Deforing Blood World masih memiliki efek supresif tertentu pada Sword Saint Sikong, terutama saat Deforing Blood World milik Long Chen muncul entah dari mana, hal itu membuat Sword Saint Sikong tertegun sejenak. Dia sedang melakukan gerakan terkuatnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan sebagian Zen Yuan-nya untuk menekan darahnya dan mengurangi kekuatan serangannya. Akibatnya, Jian Chen nyaris berhasil menghalangi serangan lawannya. Siaolang Tepat ketika Jian Chen dan Pendekar Pedang Sikong berada dalam kebuntuan, Long Chen mendekati Pendekar Pedang Sikong. Dengan teriakan, sosok hitam Siaolang keluar dari alam kekosongan besar. Begitu dia keluar, gelombang api yang meneru melonjak ke arah Pendekar Pedang Sikong. Api sedingin es membuat rambut Pedang Suci Sikong berdiri tegak. Berlari. Itulah pikiran pertama yang muncul di benaknya. Sekarang, dia sudah tahu bahwa Jian Chen menggunakannya untuk menarik perhatiannya. Serangan api dari iblis serigala adalah jurus pembunuh mereka yang sebenarnya. Meski agak tidak pantas jika dia melarikan diri, itu masih lebih penting daripada kehilangan nyawanya. Pedang Suci Sikong melakukan apa yang ingin dilakukannya. Tepat saat dia hendak berlari, dia tiba-tiba tertegun. Ini karena pada saat ini, Jian Chen tiba-tiba mengubah posisi pedangnya dan tiba-tiba menggunakan teknik belitan, membelit Pedang Langit Birunya dengan rat. Jika dia masih ingin lari, dia harus melepaskan Pedang Langit Biru. Jika tidak, dia akan membutuhkan waktu setidaknya satu detik untuk melepaskan diri dari pedang itu. Saat itu, dia pasti sudah lama ditelan oleh api. Sialan, aku punya skill pertempuran tingkat raja. Kenapa aku harus takut dengan api? Pedang Suci Sikong mengambil keputusan dan langsung mencabut pedangnya dari sisi Jian Chen. Dia sudah membuang-buang waktu, jadi dia hanya bisa menggunakan Pedang Langit Biru untuk memblokir api leluhur iblis neraka ke sembilan. Pedang Angin Perkasa Langit Biru Keterampilan pedang ini tidak sebagus kincir angin besar. Bayangan pedang yang menari-nari dengan liar menghalangi laju api leluhur iblis sembilan meter. Selama terhalang sedikit, Pedang Suci Sikong akan dapat melarikan diri. Kalian berdua bocah nakal berani melawan aku. Pedang Suci Sikong mencibir dalam hati. Tepat saat dia hendak lari, dia tiba-tiba merasakan bahaya dari belakang. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat formasi pedang besar tiba-tiba jatuh ke arahnya. Apa? Pedang Suci Sikong berteriak kaget. Dalam kesannya, hanya mereka yang berada di alam bela diri bumi yang dapat menampilkan formasi pedang yang begitu luas, tetapi menilai dari kekuatan formasi pedang, itu jelas bukan ether asli dari alam bela diri bumi. Pedang Suci Sikong hanya dapat menangkis satu serangan saja. Baik itu formasi pedang penghukum surga atau api leluhur iblis neraka ke sembilan, Pedang Suci Sikong merasa bahwa ia akan terluka jika melawan keduanya. Ia tidak pernah menyangka akan dipaksa dalam situasi seperti ini. Dasar bocah nakal, kalian pintar sekali. Kalian membiarkanku menanggung serangan ini. Aku akan membuatmu berharap mati saja, teriak pendekar pedang Sikong dari dalam. Sosok Longchen muncul di benaknya. Baru saat itulah dia tahu bahwa bocah yang selama ini tidak pernah dia perhatikan itu adalah ancaman sebenarnya baginya. Pedang Suci Sikong harus menghadapi formasi pedang atau api. Api itu baik-baik saja. Meskipun ia takut pada api, pedang Suci Sikong tidak berpikir api akan menjadi ancaman baginya. Di sisi lain, ketajaman formasi pedang itu terlihat. Jika ia terkena serangan, ia akan dipenuhi luka-luka meskipun ia tidak mati. Itu akan sangat tidak sedap dipandang. Mati saja. Pedang Suci Sikong meraung saat dia mengacungkan pedang langit biru di tangannya. Pedang itu berubah menjadi serangkaian bayangan pedang yang menyebarkan formasi pedang penghukum surga. Pada saat yang sama, siluet formasi pedang penghukum surga diiris menjadi beberapa bagian oleh pedang Suci Sikong. Apakah kamu membunuhnya? Pedang Suci Sikong sedikit terkejut. Menurutnya, dia hanya akan bisa melukai pihak lain dengan parah. Lagi pula, tujuan utamanya adalah untuk menghadapi formasi pedang penghukum surga, bukan Longchen. Tetapi ketika dia melihatnya dengan jelas, wajah pedang Suci Sikong berubah. Klon bayangan. Baru sekarang dia menyadari bahwa formasi pedang penghukum langit sebenarnya dibuat oleh pantom Doppelganger. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik, dan sembilan api leluhur iblis dunia bawah langsung menelannya. Pedang Suci Sikong langsung berubah menjadi manusia api hitam. Ark. Ceritan menyakitkan datang dari api leluhur iblis neraka ke-9. Lengan pedang Suci Sikong masih terbuka. Pada saat ini, dia berguling-guling di tanah dengan panik. Yuan sejati di tubuhnya dengan paksa membentuk lingkaran, memisahkannya dari api leluhur iblis neraka ke-9. Tentu saja, ada beberapa bagian yang tidak terhalang, itulah sebabnya pedang Suci Sikong mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Jika ini terus berlanjut, api leluhur iblis neraka ke-9 tidak akan mampu membunuh pedang Suci Sikong sepenuhnya. Meskipun api leluhur iblis neraka ke-9 telah pergi, Xiao Lang hanya mengendalikan sedikit saja. Selain itu, itu hanyalah tiruan. Namun, Long Chen sudah siap. Saat pedang Suci Sikong dilahap oleh api leluhur iblis neraka ke-9, formasi pedang penghukum surga segera turun ke pedang Suci Sikong dengan kekuatan jiwa sisa gagak emas yang telah pulih. Api jiwa sisa gagak emas sangat panas, sedangkan api dari api leluhur iblis neraka ke-9 sangat dingin. Di bawah pergantian tersebut, tubuh pedang Suci Sikong benar-benar runtuh di bawah formasi pedang penghukum surga milik Long Chen. Long Chen langsung merobek tubuhnya dengan formasi pedang penghukum surga, yang memungkinkan api leluhur iblis neraka ke-9 mengalir ke dalam dirinya. Pedang Suci Sikong mengeluarkan lolongan yang mengguncang bumi. Tiga detik kemudian, semuanya berhenti. Yang tersisa hanyalah patung es hitam yang melingkar. Itu adalah pedang Suci Sikong di masa lalu. Jian Chen agak terkejut. Jian Chen tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia menatap mayat itu dengan linglung, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Hanya dalam waktu yang sangat singkat mereka kehilangan kendali atas kemenangan. Selama waktu itu, Jian Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan menang. Dia percaya bahwa mereka bertiga akan mati di sini hari ini dan kemungkinan besar Lanlinger akan dipermalukan. Namun, orang terkuat di sisi lain, Suat Sain Sikong, sudah mati. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen dengan tatapan kosong. Dia tahu bahwa dia hanya membuat pendekar pedang Sikong sibuk. Orang yang sebenarnya membunuh pendekar pedang Sikong adalah Long Chen. Dia tidak hanya memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tetapi dia juga punya rencana untuk membunuhnya. Dia benar-benar memahami waktunya. Pertama adalah Watt Coil, lalu World of Devoring, lalu Nin Hell Demon Ancestral Flame, lalu Pantong Klone, dan terakhir Heaven Punishing Sword Formation. Di bawah pengaturan yang ketat seperti itu, Suat Sain Sikong berhasil bertahan hingga Pantong Klone karena kekuatannya yang besar, tetapi pada akhirnya ia tetap kalah oleh Heaven Punishing Sword Formation milik Long Chen. Salah satu dari sepuluh orang suci wushu agung dari aliansi wushu, pedang suci Sikong, telah direduksi menjadi patung es yang tampak hidup, dan semua itu gara-gara pemuda dihadapannya. Jian Chen merasa agak tercekik. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Long Chen tampaknya lebih menakutkan daripada Long Yue. Paling tidak, kengerian Long Yue masih dalam jangkauan pemahamannya. Sedangkan untuk Long Chen, selain dari tingkat kultivasinya yang kurang, kemampuan bertarungnya, temperamennya, dan keterampilan bertarungnya, semuanya sempurna. Bukan hanya Jian Chen yang terkejut, tetapi orang-orang di Kota Putih juga saling memandang. Mereka tahu betapa hebatnya status lelaki tua itu di aliansi wushu. Aliansi wushu memiliki satu kaisar bela diri, tiga kaisar bela diri, dan sepuluh orang bijak wushu yang hebat. Pedang suci Sikong adalah salah satu dari sepuluh orang bijak wushu yang hebat. Dapat dikatakan bahwa hanya ada empat orang di atasnya dalam aliansi wushu. Namun kini, dia telah mati di bawah pedang bidak tak bernama. Tatapan terkejut semua orang tertuju pada Long Chen. Siapakah pemuda di sampingnya? Itulah pertanyaan yang ada di benak setiap orang. Sekarang, hanya ratu bela diri bunga yang tersisa. Dia sangat santai karena dia tahu bahwa dia hanya perlu membuat Lanlinger sibuk. Begitu pedang suci Sikong menangani mereka, dia akan segera menangkap Lanlinger. Akan tetapi, pedang suci Sikong telah mati. Ketika dia meninggal, ratu bela diri bunga menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Dia ingin memperingatkan pedang suci Sikong tentang formasi pedang penghukum surga terakhir milik Long Chen, tetapi pada saat dia memanggilnya, pedang suci Sikong telah berubah menjadi patung es. Dia sudah meninggal. Ratu bela diri bunga tercengang. Dia kemudian menatap Long Chen dengan sangat terkejut. Dia mampu melakukan sesuatu yang sangat menantang surga di usia yang begitu muda. Baginya, Long Chen, yang sebelumnya tidak begitu dia perhatikan, telah menjadi monster yang menantang surga. Monster, monster. Wajah ratu bela diri bunga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebelumnya, dia masih tenggelam dalam nafsunya, tetapi sekarang, dia gemetar karena ketakutan. Mati. Dalam sekejap, Lanlinger meninju bahu ratu bela diri bunga dengan lembut. Dia langsung berteriak dengan sedih dan memuntahkan setegup darah. Dia terpental. Ratu bela diri bunga berguling beberapa kali di tanah. Pantatnya yang montok tertutup lumpur. Dan dia sangat mengerikan. Namun, dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Dia buru-buru berguling kembali ke kakinya, dan tepat ketika dia hendak berlari, sebilah pedang putih bersih menusuk punggungnya, muncul dari dada kirinya. Kekuatan hidupnya dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Menyembur. Jian Chen mencabut pedang klutnis. Sang ratu bela diri bunga perlahan berbalik. Dadanya kini berwarna merah, dan darah mengalir turun. Benda yang paling dibanggakannya itu memiliki lubang besar yang menembusnya. Itu sangat jelek. Baru setelah melirik Jian Chen untuk terakhir kalinya, dia terjatuh ke tanah. Wanita jalang, kau pantas menerima hukuman karena tidak memiliki akhir yang baik. Lan Linger menendangnya beberapa kali dan mengumpatnya dengan jengkel. Baru kemudian amarahnya meredah. Dia menatap Jian Chen yang tenang dan berkata, kakak ketiga, kakak ketiga, aku tahu kamu sangat sedih, tetapi setidaknya kita telah membalas dendam, dan kita masih hidup. Jian Chen menganggup dan berkata, Linger, kau tidak perlu menghiburku. Setelah hidup bertahun-tahun, aku sudah terbiasa dengan banyak hal. Orang mati sudah pergi. Darah yang mengalir di tubuhku sama dengan darah mereka. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah membalas dendam dan mengubur mereka. Lan Linger tidak sepenuhnya mengerti dan menganggup. Namun, Long Chen tahu bahwa banyak orang telah meninggal di sisinya. Mungkin karena orang-orang yang dia sayangi telah meninggal, dia meninggalkan aliansi wushu dan bertemu dengan Long Yue dan yang lainnya. Dengan kematian pedang suci Sikong, tidak ada lagi seorang pun di sini yang dapat mengancam Long Chen dan yang lainnya. Tentu saja, barang-barang milik Raja Bela Diri Bunga tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Lan Linger membuka tas kian kunnya dan langsung tersipu. Dia dengan paksa mengeluarkan sekitar 10 kristal raja sebelum membuang tas kian kun itu. Wanita jalang ini. Dia sangat menjijikan. Dia membawa semuanya. Lan Ling, R. mengumpat. Meskipun Long Chen tidak melihatnya, dia tahu benda apa itu. Mungkin benda-benda cabul. Dengan kepribadiannya yang berubah-ubah, tidak aneh jika dia memiliki benda itu. Adik kecil yang baik, penampilanmu hari ini sangat bagus. Semua ini adalah hadiah untukmu. Lan Linger menyerahkan 10 kristal raja ke tangan Long Chen. Long Chen terkejut, tetapi dia tidak bersikap sopan dan langsung menerimanya. Kristal raja sangat penting bagi alam Bela Diri, tetapi Long Chen hanya mengumpulkan satu. Temukan tempat yang indah, kata Jian Chen sebelum memanggil Lightning Clow. Jian Chen berkata sebelum memanggil Lightning Clow Fei Huang. Long Chen dan Long Chen saling memandang sebelum mengikutinya. Mereka tahu bahwa meskipun ekspresi Jian Chen tenang, dia pasti merasa tidak enak di dalam. Temukan tempat dengan bukit-bukit hijau dan air jernih. Itulah yang dipikirkan Long Chen saat dia menguburkan Long Qinglan. Hidupku tampaknya dimulai sejak hari itu, Long Chen menghela nafas. Berkat diok naga misterius itulah Long Chen mampu mencapai tempatnya saat ini. Setelah mengikuti Jian Chen sebentar, dia akhirnya menemukan tempat yang cocok. Ada lebih dari 30 orang, jadi agak merepotkan untuk menguburkan mereka. Alhasil, Long Chen dan Lan Linger membantu. Pada saat mereka semua dikuburkan, separuh waktu telah berlalu. Jian Chen menemukan sebuah batu besar dan memotong lebih dari 30 batu nisan yang halus. Ia kemudian menggunakan pedangnya untuk mengukir prasasti di batu-batu tersebut. Semuanya sudah selesai. Kakak ketiga, sudah waktunya pergi. Kakak perempuan dan yang lainnya mungkin sudah tidak sabar, kata Lan Linger kepada Jian Chen yang sedang berlutut. Baiklah. Jian Chen berdiri. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan menaiki Monark Lightning Cloud. Long Chen dan Lan Linger tersenyum tak berdaya satu sama lain sebelum mengikutinya. Ketiganya dengan cepat berjalan menuju Dream Club Suam. Tidak peduli apapun, hanya dengan melalui suka dan duka bersama-sama mereka bisa menjadi saudara sejati. Long Chen merasa seperti dia telah sepenuhnya menyatu dengan kelompok itu sekarang. Naga. Naga. Itu bukan nama yang buruk, pikir Long Chen. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam perjalanan, Jian Chen tidak melewati jalan yang dilalui orang, jadi tidak ada halangan di sepanjang jalan. Karena pelajaran yang telah dipelajarinya di Pegunungan Lianyun, Jian Chen sangat waspada. Rambut putihnya terlihat lebih jelas daripada yang lain, jadi dia harus lebih berhati-hati. Rawa awan mimpi. Kita akan sampai di sana dalam sehari. Setelah tiga hari, Jian Chen berbalik dan berkata. Dia tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia baik-baik saja. Namun, Long Chen dan Lanlinger tahu bahwa dia masih sedikit kesal. Mereka meneruskan perjalanannya. Sehari berlalu dengan lambat, Long Chen menyadari bahwa semakin dekat dia ke Dreamy Cloud Swamp Land, semakin banyak orang yang dia lihat di sekitarnya. Selain itu, mereka semua adalah praktisi seni bela diri. Ada banyak seniman bela diri reaching heaven state, dan bahkan seniman bela diri heavenly river state. Segel kaisar merah memang telah muncul. Orang-orang ini semua ada di sini untuk mencoba peruntungan mereka. Ketika saatnya tiba, mungkin akan ada puluhan ribu orang yang memasuki rawa awan mimpi. Dengan lebih banyak orang, kita akan lebih aman. Namun, orang yang memperoleh segel kaisar merah pasti akan menjadi ahli di atas alam bela diri bumi. Lanlinger menganalisis. Puluhan ribu orang. Long Chen sedikit terkejut. Tampaknya godaan harta karun itu tidak ada habisnya. Ada terlalu banyak orang di sekitar, jadi Jian Chen harus memilih jalan lain. Orang-orang itu menuju langsung ke rawa awan mimpi, sedangkan arah yang mereka tuju adalah kota langit berawan di samping rawa awan mimpi. Pada akhirnya, Long Chen tidak hanya membawa siaolang kembali ke alam taiksu, ia juga membawa dua binatang kuning cakar terbang ke alam taiksu. Tentu saja, ia memberitahu mereka tentang kristal jiwa binatang. Tanpa tunggangan, mereka jauh lebih kecil, jadi mereka tidak mencolok. Lanlinger juga memiliki keterampilan menyamar yang sangat baik. Pada saat ini, dia mengubah dirinya menjadi seorang pria muda dan menyesuaikan penampilan Long Chen. Kemudian, dia menutupi rambut putih Jian Chen. Dengan cara ini, orang tidak akan dapat mengetahuinya jika mereka tidak memperhatikan dengan saksama. Saat mereka mendekati kota langit berawan, orang-orang bersiul melewati mereka dari waktu ke waktu. Ada juga orang-orang yang dengan santai mendiskusikan apa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Sudahkah kau mendengar? Seorang pemuda bernama Long Chen muncul baru-baru ini. Ia dulunya adalah murid dari daerah iblis kuno, tetapi kupikir ia membunuh putra kaisar iblis dan diselamatkan oleh para naga. Kudengar ia muncul di kota putih beberapa hari yang lalu dan membantu para naga membunuh guru Jian Chen, pendekar pedang Sikong dari aliansi Wushu. Ia juga membunuh tiga raja bela diri pada saat yang sama. Itu sangat kuat. Dia setidaknya berada di tingkat pertama alam bela diri bumi. Mungkin dia adalah Long Chen yang asli, kata orang lain dengan ragu. Tidak, kudengar penampilannya berbeda. Penampilan tidak ada apa-apanya. Lihatlah gadis iblis itu. Penampilannya berbeda setiap hari. Mungkin dia seorang pria. Sungguh menjijikkan. Mengapa para naga berani menyinggung wilayah iblis kuno untuk menyelamatkannya? Bukankah karena dia adalah kaisar naga gunung es, saudara laki-laki Long Yue? Kamu benar. Selagi mereka berbicara, mereka segera berjalan melewati Long Chen. Dalam percakapan seperti itu, ada dua bagian yang membuat Long Chen tidak bisa menahan tawa. Salah satunya adalah kaisar naga gunung es. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Yue akan memiliki gelar seperti itu. Mungkin karena ekspresinya yang biasa terlalu dingin, membuat orang lain takut. Yang satunya lagi adalah Lan Linger. Dia sebenarnya dianggap sebagai seorang pria, dan kebetulan dia berpakaian seperti pria. Apa yang kau tertawakan? Aku akan merobek mulutmu. Aku seorang pria. Apa yang salah? Kau tidak beruntung, gadis kecil. Lan Linger menatap Long Chen dengan jijik. Long Chen tercengang. Baru kemudian dia ingat bahwa Lan Linger telah mendandaninya seperti wanita. Mungkin itu hanya lelucon. Sungguh sial. Long Chen mengusap wajahnya dengan keras untuk menghilangkan kekacauan itu. Kucing belang besar, haha. Setelah selesai, Lan Linger tertawa terbahak-bahak hingga ia kejang-kejang karena tertawa. Long Chen tergoda untuk memukulinya beberapa kali. Ia buru-buru membersihkan kotoran di wajahnya dengan air dari sungai terdekat. Namun, ia merasa jauh lebih baik setelah itu. Anak ini pasti sudah terkenal sekarang. Kakak Long Yue dan yang lainnya pasti tahu tentang apa yang terjadi padamu. Lan Linger tersenyum lembut setelah Long Chen selesai berbicara. Asalkan kau tahu, tidak perlu menjelaskan mengapa kami datang terlambat, Long Chen mengangguk. Kotak Ludeaven berada tepat di depan. Sebelum Long Chen sempat mendekat, seseorang tiba-tiba memanggil dari samping, Kakak, kemarilah. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Ciying. Dia menduga bahwa orang-orangnya telah menemukan kelompok Long Chen, jadi dia datang dan langsung membawa kelompok Long Chen ke tempat mereka berkumpul. Dalam perjalanan, Ciying memandang Long Chen seolah-olah dia orang aneh. Setelah mengamatinya sebentar, dia mengacungkan jempol dan berkata, Saudara ketujuh, ku dengar kamu membunuh pedang suci Sikong. Kakak menarik perhatiannya dan membuatnya sibuk, itulah sebabnya aku bisa melakukannya. Aku bukan lawannya dalam satu serangan, kata Long Chen jujur. Meskipun begitu, itu tetap saja cukup mengesankan. Aku tidak mungkin bisa melakukannya, Ciying menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Tak lama kemudian, Ciying membawa kelompok Long Chen ke sebuah lembah. Lei Zhen berjaga di luar sementara ada pavilion di dalam. Jiang Uya dan Long Yue saat ini sedang bermain catur. Merasakan kedatangan Long Chen, Long Yue berdiri. Jangan pergi. Kau akan kalah. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu, kata Jiang Uya tergesa-gesa. Long Yue memutar matanya ke arahnya dan membanting meja. Catur itu berubah menjadi debu. Jiang Uya hanya bisa tersenyum pahit. Tidak peduli seberapa mendalamnya kultifasi seorang wanita, mereka semua memiliki sisi kekanak-kanakan. Pada saat ini, Long Chen telah menjadi pusat perhatian mereka. Bahkan Long Yue menemukan bahwa dia tampaknya telah meremehkan Long Chen. 547 Long Chen sedikit malu dengan tatapan semua orang. Dia tersenyum dan berkata, Saudara-saudari, aku tahu aku tampan, tapi jangan menatapku seperti itu. Of. Semua orang terhibur oleh Long Chen. Bahkan Long Yue, yang berwajah datar, tidak dapat menahan tawa. Ketika dia melihat bibir Long Yue melengkung membentuk senyum yang langka, Lan Linger berteriak kaget. Lihat, bahkan kaisar naga gunung es yang legendaris pun dapat tersenyum. Long Yue tertegun dan segera berhenti tersenyum. Dia tidak memberi kesempatan kepada yang lain. Sebaliknya, dia menatap Long Chen dan berkata, Kali ini kamu melakukannya dengan sangat baik. Ketika segel kaisar merah berakhir, kami dapat membantumu menerobos ke alam bela diri bumi. Kami berenam berpengalaman, jadi sebagian dari pengalaman kami akan membantumu. Tidak hanya bagus, tapi juga menakjubkan. Lei Zhen tertawa. Dia bertubuh besar, jadi suaranya juga cukup keras. Long Chen tahu bahwa karena Scarlet Soul, yang ada di mana-mana di dinasti Suci Senwu, mereka sangat berpengetahuan luas. Dalam hal kecerdasan, mereka telah melampaui kekuatan seperti wilayah iblis kuno. Oleh karena itu, mereka harus mengetahui setiap detail tentang apa yang terjadi di depan kota putih hari itu, dan mereka harus sangat jelas tentang hal itu. Long Chen berhasil membunuh pendekar pedang Sikong dengan bantuan kakak ketiga. Kekuatannya sendiri adalah bagian dari itu. Binatang iblisnya dan bantuan kakak ketiga juga merupakan bagian dari itu. Namun, yang terpenting adalah temperamennya dan rencananya yang tepat. Jiang Uya berdiri dan menganalisis. Dia menatap Long Chen dengan mata penuh kekaguman. Ujian mereka merupakan penegasan terbesar bagi Long Chen. Long Chen merasa bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan untuk berintegrasi ke dalam kelompok ini. Setidaknya mulai sekarang, dia tidak akan menjadi beban. Selain itu, dalam kelompok ini, dia bukan lagi yang terlemah. Paling tidak, Lan Lingar pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Adapun yang lainnya, Long Chen tidak yakin. Jian Chen sangat kuat. Dia familiar dengan gerakan Long Chen. Jika dia mendekati Long Chen, dia pasti akan mati. Sedangkan untuk Lei Zhen dan Scarlet Shadow, Lei Zhen memiliki jiwa binatang tingkat raja tingkat tiga dengan atribut petir. Scarlet Shadow pandai membunuh dan merupakan kutukan bagi kekuatan Long Chen. Setiap anggota klan naga adalah individu yang luar biasa. Baiklah, karena kita semua sudah di sini, mari kita pergi ke rawa awan mimpi. Puluhan ribu orang sudah memasuki rawa itu. Tapi rawa awan mimpi itu sangat besar. Siapa yang tahu di mana segel kaisar merah itu? Kita hanya bisa masuk dulu dan menunggunya muncul. Setelah Long Yue selesai berbicara, dia menatap Lan Lingar dan berkata, Lingar, kali ini, ada penjahat yang bercampur dengan orang-orang jujur. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, samarkan kami. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, samarkan kami. Lan Lingar berbicara dengan suara laki-laki. Dia sekarang berpakaian seperti pemuda yang anggun. Dia tampak seperti diukir dari batu biok dan sangat menarik. Dia sebanding dengan Little Wolf. Selama Xiaolang mencapai tingkat raja, ia akan mampu kembali ke wujud manusianya. Long Chen sangat gembira mengenai hal ini. Dengan keterampilan penyamaran Lan Lingar yang luar biasa, setelah satu jam, semua orang telah mengubah penampilan mereka. Melihat kelompok tujuh orang itu, sangat sulit bagi orang untuk menebak bahwa mereka adalah naga. Tentu saja, jika mereka berasal dari wilayah iblis kuno atau aliansi wushu, mereka secara alami akan dapat mengetahuinya. Segalanya telah siap. Momo ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa kali ini, aliansi wushu mengirim dua wushu sage dan sepuluh marsial king untuk memburu kita. Aku sudah membunuh tiga dari mereka. Ada pun yang lainnya, mereka mendengar tentang Red Emperor Sehal di jalan dan mengejar kita ke Dreamy Cloud Swamp. Mereka akan menjadi musuh yang sangat besar untuk memperebutkan Red Emperor Sehal di sini. Selain itu, dikatakan bahwa salah satu dari tiga marsial emperor, Yang Ning Feng, juga datang ke Dreamy Cloud Swamp untuk memimpin tim aliansi wushu. Setelah mereka siap, Long Yue memberitahu mereka berita itu sehingga Long Chen dan yang lainnya bisa bersiap. Aliansi wushu memiliki tiga kaisar bela diri. Mereka semua berada di eleve tiga alam bela diri bumi, mirip dengan Long Yue. Yang Ning Feng mungkin berada di level yang sama dengan Long Yue. Selain itu, ada dua orang bijak wushu dan tujuh raja bela diri. Kekuatan keseluruhan mereka sedikit lebih kuat dari tim Long Chen. Selain mereka, apakah ada orang lain? Tanya Long Chen. Di dinasti wushu sage, sebagian besar pasukannya adalah anggota aliansi wushu dan menjadi anggota aliansi wushu. Akan tetapi, ada juga perbedaannya. Beberapa pasukan yang lebih kecil langsung berasimilasi dengan aliansi wushu. Yang terkuat di antara mereka menjadi raja bela diri aliansi wushu, wushu sage. Akan tetapi, ada juga yang hanya bersumpah setia kepada aliansi wushu dan menjadi anggota aliansi wushu. Daerah Iblis Kuno dan Klan Huangfu adalah perwakilan dari kelompok ini. Pada dasarnya, meskipun Daerah Iblis Kuno dan Klan Huangfu adalah anggota aliansi wushu, mereka tidak mematuhi perintah aliansi wushu. Mereka juga berdiri di pihak yang berseberangan dengan aliansi wushu. Oleh karena itu, saya tidak yakin apakah mereka akan datang atau tidak. Akan tetapi, saya pikir Kaisar Iblis Jiangwuxi dan Huangfu Fengchen adalah orang-orang yang tidak tahan dengan kesepian, kata Long Yue dengan tenang. Long Chen akhirnya mengerti. Ketika dia mendengar bahwa daerah setan kuno adalah anggota aliansi wushu, dia mengira itu hanya organisasi bawahan. Sekarang, tampaknya daerah setan kuno memiliki sistem manajemennya sendiri. Hanya saja aliansi wushu terlalu kuat, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Kalau tidak, mereka akan menjadi penjahat yang dicari seperti naga. Pada saat ini, Lei Zhen tampak khawatir dan berkata, kami, orang-orang perang, berada di kerajaan gila, yang berbatasan dengan kerajaan suci wushu. Kekuatan aliansi wushu telah meluas ke sana. Orang-orang perang secara alami sombong. Mereka lebih suka mati dalam pertempuran daripada menyerah. Oleh karena itu, orang-orang perang adalah satu-satunya kekuatan besar yang belum menyerah kepada aliansi wushu. Aliansi wushu secara tidak langsung mengendalikan negara-negara kecil di barat daya 10 ribu kerajaan. Di antara mereka, hanya kerajaan gila yang tidak mematuhi aliansi wushu. Orang-orang perang adalah duri dalam daging aliansi wushu. Saudara keempat, kau harus memberitahu orang-orangmu untuk lebih berhati-hati. Mungkin suatu hari, aliansi wushu akan langsung menghancurkan markasmu. Jiang Uya berkata dengan nada bercanda. Mengenai masalah ini, orang-orang dari klanku sangat khawatir. Namun, kami, orang-orang perang, tidak takut pada apapun. Bahkan jika kami tewas dalam pertempuran, aliansi wushu dapat melupakan bahwa kami menyerah. Mata Lei Zhen tampak muram saat ia mengeram dengan suara rendah. Orang perang. Mata Long Yue berkedip. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, rumah kita di aliran roh tidak lagi aman. Jika aliansi wushu ingin memusnahkan orang-orang perang, kita semua adalah saudara dan saudari, dan kita tidak memiliki tempat tinggal yang aman. Setelah masalah segel kaisar merah selesai, kita akan pergi ke utara. Jika aliansi wushu bergerak melawan orang-orang perang, kita juga dapat saling menjaga. Mendengar perkataan Long Yue, Lei Zhen langsung berlutut di tanah dan menatap Long Yue dengan rasa terima kasih di matanya. Kakak, Lei Zhen berterima kasih padamu. Dalam kehidupan ini, bahkan jika aku harus bekerja seperti sapi atau kuda, aku akan mengikutimu. Long Yue segera membantu Lei Zhen berdiri dan berkata, sebenarnya, aku sudah punya rencana di hatiku. Kita semua bersaudara, kita akan hidup dan mati bersama. Jika kamu terus seperti ini, itu berarti kamu tidak patuh. Hati-hati, aku tidak mengenalimu. Mendengar itu, Lei Zhen segera berdiri sambil gemetar. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Melihatkan enam orang itu, Long Chen juga merasakan sedikit emosi di hatinya. Mungkin persahabatan di antara mereka mirip dengan persahabatannya dan Xiao Lang. Mereka berdua bisa hidup dan mati bersama, melewati suka dan duka bersama, dan menikmati berkat dan kesulitan bersama. Long Chen hanya berinteraksi dengan mereka dalam waktu yang singkat, tetapi dia perlahan-lahan semakin dekat dengan mereka. Dapat dilihat bahwa mereka semua adalah orang baik yang berdarah daging, yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Setelah mereka selesai berbicara, beberapa dari mereka mulai menuju ke arah Dreamy Cloud Lake dengan profil rendah. Untuk menghindari menarik perhatian orang lain, ketika mereka muncul di suatu tempat dengan orang banyak, mereka jarang berbicara. Meskipun mereka tidak takut, jika mereka menyebabkan keributan, dari bayangan ke cahaya, itu akan selalu merugikan mereka. Setelah berkeliling kota langit awan, Long Chen akhirnya melihat danau awan yang menghayal di kejauhan. Untuk sesaat, dia benar-benar sedikit terkejut. Langit di kejauhan berwarna hitam pekat. Itu semua adalah kabut hitam yang memenuhi separuh langit. Kabut itu melonjak, naik, dan tenggelam, seperti wajah hantu yang menyeramkan. Dan di bawah langit hitam ada kabut hitam ke abu-abuan. Kabut ini mengandung banyak racun. Racun itu beracun. Pada dasarnya, tanpa tingkat kultivasi tertentu, sangat sulit untuk memasuki danau awan mimpi. Di bawah kabut itu terdapat rawa hitam yang tak berujung. Karena kabut, Long Chen hanya bisa melihat puncak gunung es. Lumpur hitam yang bergulung-gulung dan gelembung-gelembung besar sudah cukup menakutkan. Melihat ekspresi terkejut Long Chen, Lanlinger yang berada di sampingnya menatapnya dengan licik dan berkata, Saudaraku yang baik, kamu belum pernah ke danau awan mimpi sebelumnya, kan? Saya tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, kata Long Chen. Kalau begitu, aku melihatmu menyedihkan, jadi aku akan bermurah hati dan menjelaskannya kepadamu. Di pengadilan Suci Wushu, ada dua area terlarang. Apa dua area terlarang itu? Ini adalah pertama kalinya Long Chen mendengarnya. Alasan mengapa mereka disebut daerah terlarang adalah karena kedua daerah terlarang ini adalah surga bagi binatang iblis. Ada binatang iblis yang sangat kuat yang tinggal di sini. Oleh karena itu, bagi orang biasa, memasuki kedua daerah terlarang ini hampir pasti kematian. Salah satu dari dua daerah terlarang ini adalah danau awan mimpi, dan yang lainnya adalah lautan ilahi abadi. Binatang iblis di lautan ilahi abadi bahkan lebih kuat dan lebih mengerikan. Namun, orang biasa tidak dapat mencapai lautan ilahi abadi, jadi orang biasa tidak tahu tentang keberadaan lautan ilahi abadi. Adapun danau awan mimpi, itu dikenal sebagai tanah kematian. Lautan ilahi yang abadi. Longchen sepertinya pernah mendengar nama ini beberapa kali, tetapi nama itu selalu berhubungan dengan Phoenix ilahi. Jika dia tidak salah, Phoenix ilahi seharusnya menjadi binatang iblis terkuat di pengadilan Sage Wushu ilahi. Jangan khawatir tentang samudera ilahi abadi. Sekarang saya berbicara kepada Anda tentang danau awan mimpi. Danau awan mimpi sangat luas, dan luasnya setara dengan gabungan wilayah dua negara kecil. Danau itu dipenuhi rawa-rawa, dan serangga serta binatang buas beracun yang tak terhitung jumlahnya hidup di rawa-rawa itu. Ini adalah surga bagi binatang buas. Karena medan dan racun yang kuat, binatang buas di sini sangat sulit dihadapi. Selain itu, dikabarkan bahwa ada banyak binatang buas tingkat raja yang hidup di kedalaman danau awan mimpi. Itu adalah binatang buas tertinggi yang dapat berubah menjadi manusia, kata Lan Lingar kepada Longchen dengan nada sedikit takut. Dia ingin melihat ekspresi ketakutan di wajah Longchen, tetapi dia kecewa karena Longchen tidak bereaksi sama sekali. Jika sebelumnya, ketika Longchen mendengar bahwa ada begitu banyak binatang iblis, dia akan menghela nafas dengan emosi. Ini hanyalah surga baginya. Namun, dia tahu bahwa kultivasi alam bela diri tidak hanya tentang peningkatan energi sejati, tetapi juga semacam pemahaman. Meskipun darah binatang iblis dapat membantunya mencapai puncak setiap level dengan cepat, itu bukanlah faktor terpenting baginya untuk menjadi lebih kuat. Mendengar percakapan mereka, Long Yue berbalik dan berkata, binatang-binatang iblis tingkat raja itu membenci semua manusia. Rawah awan mimpi, terutama kedalaman rawah awan mimpi, adalah wilayah mereka. Jika kita memaksa masuk, mereka pasti akan menyerang kita. Jika segel kaisar merah muncul di kedalaman rawah awan mimpi, itu akan merepotkan. Tidak harus. Kali ini, bukan hanya kita yang akan datang, tetapi aliansi Wushu juga akan datang. Saya pikir daerah iblis kuno dan klan Huangfu juga akan datang. Dengan barisan yang kuat seperti itu, binatang iblis itu tidak akan berani melakukan apapun, kata Jiang Uya. Lebih baik berhati-hati. Ketika saatnya tiba, kita akan berusaha untuk tidak menjadi yang terdepan, kata Long Yue. Setelah itu, mereka terus bergerak maju. Saat ini, ada banyak orang memasuki Dreamy Cloud Swamp Lane dari segala arah. Long Yue memilih jalan dengan lebih sedikit orang dan secara bertahap mendekati Dreamy Cloud Swamp Lane. Ketika mereka semakin dekat, Long Chen bisa merasakan betapa mengerikannya area setan kuno itu. Bau menyengat menyerang wajahnya, bersama dengan bau mayat dan lumpur yang membusuk. Itu menjijikan seperti yang bisa dibayangkan. Ketika Lanlinger tiba, dia langsung terbang. Dia berada setidaknya satu meter di atas tanah. Dia tidak ingin menginjak lumpur. Lingkungan lumpur akan memengaruhi kemampuan bertarung kita. Long Chen, kamu baru saja mencapai tingkat ke sembilan dari alam surga yang mencapai. Sudahkah kamu mencoba terbang? Long Yue bertanya dengan serius. Long Chen memang sudah mencobanya. Dia sudah membuka aperture langit pertama. Dalam perjalanan ke Dreamy Cloud Swamp Lane, dia sudah terbang beberapa saat di bawah bimbingan Lanlinger. Tentu saja, dia masih dalam tahap awal. Saat ini, dia mengendalikan tubuhnya agar berada sekitar setengah meter di atas tanah. Aku bisa menstabilkan diriku di langit. Namun, aku masih jauh dari mampu bertarung di langit. Long Chen tersenyum pahit. Long Yue menganggup dan berkata, secara umum, tingkat ke sembilan dari alam pencapaian surga hanya dapat melakukan ini. Mengenai pertarungan, pada kenyataannya, bahkan jika Anda mencapai alam bela diri bumi dan mahir terbang, Anda biasanya tidak akan memilih untuk bertarung di langit. Bagaimanapun, fondasi alam bela diri bumi adalah bumi. Di alam bela diri bumi, waktunya adalah untuk merasakan denyut bumi. Bahkan jika Anda dapat terbang di langit, Anda tidak dapat meninggalkan bumi. Bukankah itu berarti terbang di langit tidak ada gunanya? Tanya Long Chen. Long Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak harus. Ku dengar setelah mencapai alam bela diri langit, pertarungan pada dasarnya dilakukan di langit. Aku tidak begitu jelas tentang hal-hal spesifik tentang alam bela diri langit. Namun, fondasi alam bela diri bumi adalah bumi, dan fondasi alam bela diri langit sudah pasti adalah langit. Namun, hanya ada beberapa ahli di alam bela diri langit di Kerajaan 10.000. Jiang Yue juga menghela nafas dan berkata, dinasti Pertapa Husu Dewa dikenal sebagai salah satu dari sepuluh dinasti suci yang agung. Akan tetapi, dinasti suci lainnya tidak pernah menganggapnya penting. Itu karena prajurit terkuat di sini, Kaisar Bela Diri, hanya berada di tingkat keempat alam bela diri bumi. Dibandingkan dengan para ahli dari dinasti suci lainnya, dia bahkan tidak layak untuk membawa sepatu orang lain. Long Yue menganggup dan melanjutkan, untungnya, berita tentang segel Kaisar V telah sepenuhnya disegel oleh aliansi Husu. Berita itu tidak dapat disebarkan ke dinasti suci lainnya. Jika tidak, dinasti Pertapa Husu Ilahi pasti akan menjadi pertumpahan darah. Saya berharap segel Kaisar V tingkat kerajaan akan memungkinkan dinasti Pertapa Husu Ilahi melahirkan seorang ahli tertinggi. Long Chen mendengarkan mereka dengan tenang. Dia sekarang memiliki pemahaman umum tentang tata letak sepuluh dinasti suci. Dinasti suci Wushu Suci sebenarnya adalah yang terlemah di antara sepuluh dinasti suci. Yang terlemah sudah sekuat ini. Untungnya, Long Chen tidak pergi ke dinasti suci lainnya. Kalau tidak, itu akan menjadi tragedi. Setelah mengatakan itu, Long Yue menatap Long Chen dan melanjutkan, tidak peduli apa, kamu harus lebih banyak berlatih terbang. Itu akan baik untukmu di masa depan. Aku ingat bahwa di klan Huangfu, ada gerakan tubuh yang sangat terkenal yang disebut Langka Angin Kucing Willow. Ini adalah keterampilan tempur gerakan tubuh tingkat raja tingkat menengah. Itu dapat membuat orang-orang di langit seperti kucing willow, yang sulit dipukul. Keterampilan tempur tingkat raja tingkat menengah. Ini mesti menjadi keterampilan bertarung tingkat tertinggi di seluruh dinasti Petapa Wushu Ilahi. Dalam dinasti Petapa Wushu Ilahi, seharusnya tidak ada keterampilan tempur tingkat raja tingkat lanjut. Dari sini, dapat dilihat betapa langkanya segel kaisar tingkat lima. Saat mereka berbicara, mereka perlahan-lahan telah memasuki kedalaman rawa awan mimpi. Meskipun puluhan ribu orang telah memasuki rawa awan mimpi, rawa awan mimpi begitu besar sehingga jika mereka ingin menyembunyikan diri dan dengan sengaja mengambil beberapa jalur yang lebih berbahaya, akan tetap sulit bagi orang lain untuk menemukan mereka. Kelompok yang beranggotakan tujuh orang itu melewati kabut abu-abu tebal dan maju dengan hati-hati. Di rawa awan mimpi, di mana terdapat bahaya tersembunyi di mana-mana, mata iblis pemakan jiwa milik Long Chen memainkan peran besar. Mata iblis pemakan jiwa dapat menemukan jiwa makhluk hidup apapun. Bahkan serangga beracun terkecil pun tidak dapat lolos dari mata Long Chen. Mereka berjalan sekitar 10 kilometer. Long Chen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi jumlah serangga beracun dan binatang beracun di sekitarnya mulai meningkat. Pada saat ini, Long Chen dan yang lainnya berjalan ke suatu daerah. Rawa di daerah ini melonjak dengan gelembung besar yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen menggunakan mata iblis pemakan jiwa untuk melihat dan menemukan bahwa setidaknya ada puluhan ribu buaya yang tersembunyi di bawah Rawa. Buaya-buaya ini bukanlah buaya biasa, melainkan binatang iblis tingkat surga. Buaya-buaya ini berada di tingkat ketiga hingga kelima dari binatang iblis tingkat surga. Setiap buaya memiliki panjang lebih dari 5 meter dan tubuh tebal yang ditutupi sisik hitam. Anggota tubuh mereka tebal dan kuat, ekor mereka ditutupi duri tajam, dan moncong mereka penuh dengan gigi tajam yang setajam pisau. Buaya setan hitam Lanlinger mengingatkan Long Chen. Seolah-olah mereka telah mencium bau manusia, ada banyak kepala besar yang menyembul dari Rawa. Gigi-gigi tajam berkilau itu membuat tempat itu tampak seperti tumpukan pisau. Siapa yang akan memimpin jalan? Tanya Long Yue. Buaya iblis hitam tidak dapat memahami betapa kuatnya mereka. Jika mereka tidak mengintimidasi mereka, mereka akan menyerang tanpa henti. Aku akan melakukannya. Lei Zhen tertawa dan melangkah maju. Dia sangat lugas dan langsung meninju Rawa di depannya. Tiba-tiba, kilatan petir yang saling terkait langsung berubah menjadi tanda kepalan tangan umu, menciptakan lubang yang dalam di Rawa. Kilatan petir umu ini bergerak cepat di Rawa, dengan cepat memenuhi bidang penglihatan Long Chen. Raungan yang sangat menyakitkan terdengar. Dalam sekejap, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Di bawah kekuatan penghancur yang luar biasa dari kilatan petir, sebagian kecil buaya iblis hitam di atas langsung hancur berkeping-keping oleh pukulan Lei Zhen. Kaka keempat Lei Zhen juga luar biasa. Aku ingin tahu apakah dia akan lebih kuat dari Jian Chen saat dia menggunakan binatang petir kutukan surgawi. Long Chen diam-diam terkejut. Akibat pukulan Lei Zhen, buaya iblis hitam yang hanya memiliki sedikit kecerdasan menjadi takut setengah mati. Mereka buru-buru menggali tanah dalam-dalam dan tidak berani keluar lagi. Mereka memiliki keinginan bawaan untuk menyerang manusia. Namun, ketika mereka menyadari bahwa mereka jauh dari kata sebanding dengan manusia, mereka masih bisa berpikir jernih. Long Chen dapat melihat buaya setan hitam berusaha keras menggali tanah dengan mata pemakan rohnya. Tepat saat mereka hendak pergi, Long Chen tiba-tiba berbalik. Long Chen juga berbalik dan menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk melihat empat orang menyerbu. Dalam sekejap mata, mereka tepat di depan Long Chen. Long Chen mengamati lebih dekat dan melihat bahwa mereka berasal dari daerah iblis kuno. Pemimpinnya adalah Raja Iblis, Jiang Wuxi. Di sampingnya ada putra kesayangannya, Jiang Wuxiang. Ada juga dua lelaki tua berambut putih, satu tinggi dan satu pendek. Mereka berpakaian seperti tetua agung, tetapi kekuatan mereka tak terduga. Aku tidak menyangka kedua bajingan tua itu masih hidup. Mereka mendengar bahwa segel kaisar merah telah muncul, jadi mereka segera datang. Lanlinger mengeluh di samping Long Chen. Seberapa kuat mereka? Long Chen bertanya sambil mengerutkan kening. Mereka adalah kartu truf dari wilayah iblis kuno. Kedua lelaki tua itu berada di level kedua alam bela diri bumi. Sepuluh tahun yang lalu, mereka adalah orang suci iblis yang terkenal dari wilayah iblis kuno. Aku tidak menyangka mereka masih hidup. Kami tidak melihat mereka terakhir kali kami pergi ke wilayah iblis kuno. Mungkin mereka sedang berkultivasi, kata Lanlinger. Tingkat kedua dari alam bela diri bumi. Itu kekuatannya sama dengan Jianguya. Jika memang begitu, daerah iblis kuno sebenarnya cukup kuat. Setidaknya, jika Jianguya masih berada di daerah iblis kuno, mereka akan memiliki tiga orang suci iblis agung. Pihak lain beranggotakan empat orang, sedangkan pihak Long Chen beranggotakan tujuh orang. Kaisar iblis, Jiang Wuxi, adalah orang pertama yang tertawa. Saya mendengar suara berisik. Saya bertanya-tanya siapa itu? Itu para naga. Kau tidak punya segel kaisar mistik. Kenapa kau di sini? Kau menginginkan segel kaisar merah. Kau terlalu serakah, kata Long Yue. Sejujurnya, aku tidak memiliki segel kaisar mistik. Tapi Long Yue, aku tidak percaya kau tidak memilikinya, Raja Iblis menatap Long Yue dan berkata dengan muram. Aku juga mengatakan bahwa segel Azure Tirk ada di tanganmu, kata Long Yue tanpa mengubah ekspresinya. Long Yue memiliki segel kaisar mistik. Long Chen mengira itu mungkin. Mereka telah mencari lima segel kaisar di seluruh dunia. Mereka pasti telah menemukan sesuatu. Setidaknya masih ada harapan. Jika memang begitu, termasuk segel Tirk merah, tiga dari lima segel Tirk sudah muncul. Tentu saja, tidak ada yang menyangka bahwa segel Tirk mistik akan berada di tangan Long Chen. Ini mungkin hal yang paling menyedihkan bagi Raja Iblis, Jiang Wuxi, karena semua orang di dunia luar percaya bahwa segel Tirk mistik ada di tangannya. Karena Long Yue menolak mengakui bahwa dia memiliki segel azure Tirk, Jiang Wuxi tidak melanjutkan masalah tersebut. Pada saat itu, tatapannya menyapu wajah Jiang Wuyah dan langsung tertuju pada seseorang di belakang kelompok suku naga. Chen Panjang Nama Long Chen telah tersebar di seluruh pengadilan suci bela diri ilahi. Dia memiliki banyak andil dalam kematian pedang suci Sikong. Namun, tidak banyak orang yang mempercayainya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa seorang kultifator alam surga yang mencapai surga dapat membunuh seorang kultifator alam bela diri bumi LF2. Jika berada di empat alam dasar, itu akan menjadi normal. Namun jika berada di alam bela diri, itu tidak normal. 549. Pada saat ini, Jiang Wuxi, Jiang Wuxiang, dan dua orang suci iblis agung semuanya menatap Long Chen. Jiang Wuxi dapat melihat dari tubuh Long Chen bahwa kekuatan Long Chen hanya berada di tingkat ke-9 dari alam mencapai surga. Sepertinya kau telah menggunakan mutiara api kaisar dan mencapai tingkat ke-9 dari keadaan mencapai surga pada hari koeksistensi sembilan matahari, kata Jiang Wuxi tanpa ekspresi. Saya harus berterima kasih kepada Demon Emperor Flamperu. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan ini, kata Long Chen dengan tenang. Hmm, Jiang Wuxiang mendengus dan berkata dengan nada sarkastis, kau telah menjadi orang cacat dan tidak akan pernah bisa membuat kemajuan dalam hidupmu. Bahkan jika kau dapat mencapai tingkat ke-9 dari alam surga yang tercapai dengan bantuan dari luar, lalu kenapa? Kau tidak akan pernah mencapai alam bela diri, dan kau tidak akan pernah bisa menjadi ahli sejati. Mengenai rumor bahwa kau telah membunuh pedang suci Sikong, aku khawatir hanya kau yang mempercayainya. Ketika Long Chen menggunakan blut sakrifis, Kaisar Iblis telah melihat dengan jelas bahwa tubuh Long Chen telah hancur total. Itulah sebabnya Jiang Wuxiang berkata demikian. Long Chen tidak keberatan dengan apa yang dikatakannya. Terkadang, penghinaan orang lain juga merupakan kartu truf. Dengan penghinaan ini, Long Chen dapat melakukan serangan balik yang putus asa. Di mata Kaisar Iblis dan yang lainnya, Long Chen mungkin akan terjebak di tingkat ke-9 dari keadaan mencapai surga selama sisa hidupnya. Namun pada kenyataannya, fondasi Long Chen sangat kuat. Tiga pengorbanan darah hanya kehilangan sebagian darinya. Setelah pemulihan Long Yue dan nutrisi kekuatan emas selama koeksistensi sembilan matahari, Long Chen telah pulih sepenuhnya. Dibandingkan sebelumnya, ia bahkan telah membuat beberapa kemajuan. Dia baru mencapai tingkat ke-9 dari alam surga yang mencapai puncak, tetapi kamu membawanya masuk. Apakah kamu tidak takut membahayakan nyawanya? Kata Jiang Wushang dengan nada meremehkan. Dulu di daerah Iblis Kuno, dia ingin menjadikan Long Chen orang kepercayaannya. Namun sekarang, Long Chen telah membunuh saudaranya, seorang Raja Iblis, dan banyak tetua agung. Jika bukan karena para naga, Long Chen tidak akan selamat. Setelah mendengarkan kata-kata sarkastik Jiang Wushang, tatapan mata Long Yue menjadi dingin. Dia berkata, karena semua orang dari zona Iblis Kuno ada di sini, aku akan memberitahu kalian bahwa Long Chen sekarang adalah anggota klan naga. Dia adalah saudara ketujuhku. Kemanapun kita pergi, tentu saja, dia akan pergi. Jika ada yang berani menyentuhnya, saudara-saudari klan naga akan membunuh orang yang menyentuhnya, bahkan jika mereka tidak ingin mati. Jiang Wuxi, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Setelah mengatakan itu, Long Yue mengabaikan mereka dan berbalik untuk pergi. Yang lainnya saling memandang dengan permusuhan dan perlahan-lahan berbalik untuk pergi. Dengan begitu banyak orang yang melindunginya, Long Chen tidak perlu khawatir. Ia tersenyum pada Jiang Wuxi, Kaisar Iblis, dan berkata, kau sudah kehilangan seorang putra. Mengapa kau membawanya ke sini? Apakah kau tidak takut tidak akan memiliki keturunan? Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Long Yue dan yang lainnya. Jiang Wuxi marah dan hendak menyerang, tetapi ia dihentikan oleh Jiang Wuxi, Kaisar Iblis. Jiang Wuxi berkata, tidak perlu berdebat. Target kita adalah segel tertinggi merah. Ada banyak master di sini. Biarkan naga bertarung dengan aliansi Wuxi terlebih dahulu, dan kita akan menuai keuntungan. Jika kau benar-benar membencinya, kau pasti akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Iya, ayah, kata Jiang Wuxi sambil mengangguk. Mereka terus bergerak maju. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat pula monster-monster jahat dan serangga-serangga beracun itu. Pada akhirnya, mereka harus melangkah maju dengan hati-hati. Setelah sekian lama, mereka sudah sangat dekat dengan kedalaman rawa awan mimpi. Tampaknya banyak orang berkumpul di tempat ini. Jadi, Longchen sudah bertemu dengan beberapa kelompok orang di sini. Sebelum segel merah tertinggi muncul, tak seorang pun memilih untuk bertarung. Jelaslah bahwa tim Longchen sangat kuat, jadi tidak ada seorang pun yang berani menyerang mereka. Membunuh orang dan mengambil harta mereka selalu menjadi cara tercepat untuk menjadi kaya. Kemunculan segel tertinggi merah telah mengumpulkan banyak master di sini. Setiap master memiliki banyak kekayaan, yang secara tidak langsung berarti bahwa banyak kekayaan akan datang ke sini. Begitu banyak orang datang ke rawa awan mimpi, dan segel tertinggi merah hanyalah salah satu target mereka. Tidak masalah jika mereka tidak bisa mendapatkannya. Yang terpenting adalah menjadi kaya. Pembunuhan telah dimulai. Melihat darah yang terkumpul di bawah kakinya, Longchen mengerutkan kening. Ada kabut tipis di sekelilingnya. Di udara, selain bau busuk, ada sedikit bau darah. Tidak hanya ada orang yang saling membunuh, tetapi juga ada pertempuran antara binatang iblis dan manusia. Mereka sudah berada di kedalaman rawa awan mimpi. Sebagian besar binatang iblis yang tinggal di sini kuat, dan bahkan ada binatang iblis di tengah alam surga. Jenis binatang iblis ini berada di puncak, dan secara alami memiliki rasa teritorial yang kuat. Jika seseorang memasuki wilayah mereka tanpa izin, mereka pasti akan marah. Raungan keras dan sunyi datang dari kedalaman rawa awan mimpi. Sesekali jeritan menyedihkan terdengar. Tentu saja, binatang iblis ini tidak dapat menghentikan Longchen dan yang lainnya. Dengan leizen yang membersihkan di depan, bahkan binatang iblis alam surga tingkat sembilan dapat dibunuh dengan satu pukulan. Atribut petirnya adalah musuh bebuyutan binatang iblis dingin ini. Serangga dan binatang beracun itu tidak dapat lolos dari serangannya. Ledakan. Pukulan leizen langsung membunuh seekor ular hitam panjang. Ular ini panjangnya lebih dari 20 meter, dan diameternya mendekati 1 meter. Mulutnya penuh dengan racun, dan kemampuan mencekiknya cukup kuat. Itu adalah binatang iblis alam surga tingkat delapan, tetapi di bawah pukulan leizen, ia masih tidak bisa melawan. Merasa. Setelah leizen membunuh ular panjang ini, tiba-tiba terdengar suara aneh. Hati-hati, dia adalah binatang iblis tingkat raja. Long Yue berseru dan buru-buru mendorong leizen ke belakangnya. Yang lain juga cepat-cepat berkumpul dan melihat ke depan dengan waspada. Puluhan meter di depan Long Yue, rawa di sana mulai bergulung-gulung seperti air mendidih. Kemudian, rawa itu terbuka, dan sebuah benda hitam besar keluar. Hal pertama yang menarik perhatian Long Chen adalah sepasang mata merah darah yang lebih besar dari wajah seseorang. Mata merah darah ini dipenuhi dengan kilatan yang tidak menyenangkan, seolah-olah akan meneteskan darah. Long Chen mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa benda besar ini sebenarnya adalah kepala ular. Saat ini, bagian yang muncul berukuran sebesar ruangan, tetapi itu hanyalah kepala ular. Ular berbisa laut darah, tingkat pertama dari raja. Ucap Lan Linger lembut. Binatang iblis yang sangat besar. Long Chen mendesah dengan emosi. Ini benar-benar layak menjadi satu-satunya binatang iblis tingkat raja yang pernah dilihatnya. Sungguh luar biasa. Hanya kepala ular ini saja sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Terutama mata merah darah yang besar itu, mereka seperti dua genangan darah, perlahan-lahan terisi dengan aura yang mengerikan. Ular berbisa laut darah ini keluar dari rawa dan menatap Long Chen dan yang lainnya dengan penuh peringatan dan kebencian. Kemudian, kabut hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan suara desiran, kepala ular hitam itu menghilang, dan seorang pemuda berjubah hitam muncul di posisi semula, melayang di udara. Long Chen mengamati lebih dekat. Penampilan pemuda ini cukup jahat. Mata dan wajahnya relatif panjang dan sempit, dan kulitnya agak hitam. Meskipun matanya kecil, matanya persis sama dengan ular berbisa laut darah sebelumnya. Selain itu, dari tubuh pemuda ini, ada aura binatang iblis. Membuka mulutnya, lidah merah darah pemuda itu dengan cepat keluar dan bergoyang. Long Chen menyadari bahwa lidah bercabang itu jelas merupakan lidah ular. Selain itu, penampilan pemuda ini, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, seperti ular berbisa yang ramping. Ini adalah bentuk manusia dari binatang iblis tingkat raja. Seperti yang diduga, aku tidak bisa melihat kekuatan tempur apapun. Namun, tubuhnya jauh lebih kecil dan lebih praktis. Long Chen berpikir dalam hati. Pada saat ini, pemuda itu menatap mereka. Ia membuka mulutnya dan memainkannya cukup lama sebelum berkata, kalian sangat kuat, sangat menakutkan. Jelas saja, ia baru saja menguasai bahasa ini dan belum begitu mahir. Long Yue tidak memotongnya, tetapi mendengarkannya. Ini adalah rumah kita, siapapun yang melanggar akan dimakan. Kalian semua, pergi. Matanya menunjukkan kilatan pembunuh saat mengamati kerumunan. Kami di sini untuk menemukan segel kaisar merah. Benda itu tidak berguna bagimu, tetapi bagi kami, itu adalah harta yang sangat berharga. Kami di sini hanya untuk mengambil sesuatu, bukan untuk menduduki wilayahmu, kata Long Yue Ringan. Tidak, wilayahku tidak boleh diganggu. Pergilah. Jika kau tidak pergi, rajaku akan memakanmu. Pemuda itu berusaha keras untuk berbicara, wajahnya dipenuhi dengan tekat. Kalau begitu aku minta maaf. Kita harus mendapatkan segel kaisar merah, kata Long Yue tanpa menyerah. Tunggu kematian. Melihat Long Yue tidak berniat pergi, ular itu tidak berbicara lagi. Sebaliknya, ular itu menatap kerumunan dengan ganas dan memasuki lumpur. Tanah bergemuruh. Long Chen menduga bahwa ular berbisa laut darah ini telah berubah menjadi bentuk aslinya dan melarikan diri dari lumpur. Kemunculannya berarti kita sudah sangat dekat dengan pusat rawa awan mimpi, kata Long Yue. Kaka, orang itu baru saja mengatakan bahwa rajaku, mungkinkah itu yang legendaris? Iya, ular mistis air hitam adalah binatang iblis peringkat kedua dari dinasti Dewa Wushu Sage. Rawa awan mimpi ini adalah sarangnya yang besar. Semua binatang iblis di sini mendengarkan perintah ular mistis air hitam, kata Long Yue. Berapa level ular mistis air hitam? Tanya Long Chen. Binatang ini adalah binatang tingkat raja tingkat tiga, dan merupakan makhluk yang menakutkan. Kekuatannya hanya kalah dari Phoenix ilahi dari laut ilahi abadi. Ular mistis air hitam ini telah hidup selama lebih dari seribu tahun. Ia jelas merupakan binatang iblis yang sangat sulit untuk dihadapi. Ukuran tubuhnya mungkin 10 kali lebih besar dari ular berbisa laut darah sebelumnya. Ular berbisa laut darah sebelumnya panjangnya setidaknya beberapa ratus meter. Jika ular mistis air hitam ini panjangnya setidaknya beberapa ribu meter, itu pasti akan menutupi langit. Itu sangat menakutkan. Long Chen sedikit terkejut. Meskipun ular mistis air hitam itu kuat, ia tidak dapat menghentikan kita. Jika aku bertiga, kaisar iblis Jiang Wuxi, dan kaisar bela diri yang Ning Feng bekerja sama, ular mistis air hitam hanya dapat memilih untuk mundur. Namun, kali ini ada banyak ahli. Akan sangat sulit untuk mendapatkan segel kaisar merah. Long Yue sedikit mengernyit. Kekayaan datang dari bahaya. Semua orang, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap hidup. Yang kedua adalah segel kaisar merah, kata Jiang Wuxi. Setelah itu, semua orang saling memandang dan terus masuk lebih dalam kerawa-rawa. Ular berbisa laut darah tadi melihat bahwa mereka kuat, jadi ia keluar untuk menyambut mereka. Pada saat ini, ada banyak orang di samping mereka yang juga masuk lebih dalam kerawa awan mimpi. Menurut rumor, fenomena aneh itu terjadi di kedalaman rawa awan mimpi. Tiba-tiba, Long Yue gemetar dan berkata lembut, orang-orang dari aliansi Wuxi ada di sini. 550. Setelah Long Yue selesai berbicara, semua orang langsung menahan napas. Kali ini, bukan aliansi Wuxi yang menemukan mereka, tetapi mereka yang menemukan aliansi Wuxi terlebih dahulu. Jika mereka bertemu dengan orang-orang dari daerah iblis kuno, mereka bisa saling mengejek, tetapi jika mereka bertemu dengan orang-orang dari aliansi Wuxi, dengan kebencian aliansi Wuxi terhadap naga, pasti akan terjadi pertempuran besar. Sungguh tidak bijaksana untuk mengadakan pertempuran besar sebelum segel kaisar merah muncul. Oleh karena itu, saraf semua orang menjadi tegang hingga ke titik ekstrim. Turun. Long Yue berkata dengan lembut. Di rawa yang diselimuti kabut ini, selama mereka menahan napas dan menyegel gelombang yang keluar dari tubuh mereka, akan sangat sulit bagi orang lain untuk menemukan mereka, kecuali mereka memiliki murid iblis pemakan roh milik Long Chen. Berbaring tidak berarti tubuh mereka akan bersentuhan dengan lumpur. Ketujuh orang yang hadir semuanya sangat kuat, sehingga lumpur tidak dapat menyentuh tubuh mereka sama sekali. Bahkan di bawah tekanan esensi sejati Long Yue, lumpur itu tenggelam ke dalam lubang besar. Semua orang tenggelam ke dalam lubang, hanya mata mereka yang terbuka, melihat ke arah yang diketahui Long Yue. Benar saja, sekitar beberapa ratus meter jauhnya, Long Chen melihat sekelompok orang berpakaian emas muncul. Mereka tidak menyembunyikan keberadaan mereka, itulah sebabnya Long Yue dapat menemukan mereka dengan mudah. Dari kejauhan, Long Chen tidak dapat melihat penampilan mereka, tetapi dia dapat merasakan bahwa kekuatan pihak lain jelas tidak lebih lemah dari timnya sendiri. Total ada sembilan orang. Jelas, salah satu dari tiga kaisar bela diri, yang Ning Feng, ada di antara kelompok orang ini. Tingkat ketiga alam bela diri bumi, di Istana Divine Wushu Sage, sudah menjadi orang yang paling kuat. Ada atau tidaknya orang kuat di tingkat ketiga alam bela diri bumi merupakan standar penting agar suatu kekuatan dapat dianggap sebagai kekuatan besar. Long Chen melihat ke arah sekelompok orang dari aliansi Wushu yang masih berada di kejauhan. Mereka tidak bergerak ke arah Long Chen, jadi selama mereka pergi, tidak akan ada bahaya. Pada saat ini, Long Chen mendengar satu sama lain, sepertinya salah satu dari mereka bertanya, apakah ada berita tentang segel kaisar merah. Orang lain menjawab, sekarang kristal jiwa api belum menyala, mungkin karena kekuatan api di sekitarnya tidak cukup kuat. Yang Wu Huang, mari kita masuk lebih dalam. Yang Ning Feng berkata, jika kita masuk lebih dalam, kita hampir akan berada di wilayah ular mistik air hitam. Namun kali ini, bahkan ular mistik air hitam berani menghalangi jalan aliansi Wushu, ia akan mati. Teruslah mencari dengan kristal jiwa api. Dengan cara ini, di mata Long Chen, mereka berangsur-angsur menjauh. Kristal jiwa api, aku tidak menyangka akan membawa benda seperti itu. Meskipun tidak banyak gunanya, persepsinya terhadap energi atribut api masih relatif tajam. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk menemukan segel kaisar merah daripada kita. Setelah mereka berjalan jauh, Long Yue berkata sambil mengerutkan kening. Pada saat itu, orang-orang dari aliansi bela diri telah sepenuhnya tenggelam ke dalam kabut. Bahkan Long Yue tidak dapat lagi melihat mereka. Tidak bisakah kita ikuti saja mereka? Tanya Long Chen. Jika kita mengikuti mereka dari dekat, mereka akan mudah menemukan kita. Jika kita mengikuti mereka dari jauh, akan sulit bagi kita untuk menemukan jejak mereka. Sama seperti sekarang, aku tidak tahu di mana mereka berada. Long Yue berkata dengan sedikit cemas. Aku punya cara untuk mengikuti mereka dari jarak sejauh ini tanpa ketahuan. Kau tinggal mengikutiku saja. Long Chen tiba-tiba berkata dan berdiri. Dalam, yang lain juga berdiri dan menatap Long Chen dengan heran dan ragu. Di antara mereka, Long Yue bertanya, kau benar-benar punya cara. Long Chen mengangguk. Murid iblis pemakan roh adalah jalannya. Dengan murid iblis pemakan roh, Long Chen dapat sepenuhnya mengikuti mereka dari jarak satu mil tanpa ketahuan. Dia duduk dan segera mengikuti mereka keluar. Yang lain, tentu saja, mempercayainya. Mereka saling memandang dan mengikuti jejak Long Chen. Sekalipun kita tidak mendapatkan segel kaisar merah, kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan aliansi ushu. Long Yue berkata dengan lembut. Karena itu, selama mereka mengikuti orang-orang dari aliansi ushu, itu sudah cukup. Dan jika ada masalah, aliansi ushu dapat menghalangi mereka di garis depan. Pada akhirnya, aliansi ushu akan menjadi pihak yang menderita. Jadi, mengapa tidak? Semakin dalam mereka masuk ke Dreamy Cloud Swamp Land, semakin kuat para ahlinya. Tanpa kekuatan reaching heaven state level 7 atau lebih tinggi, akan sulit bagi mereka untuk datang ke sini. Dari sini, daerah sekitarnya sudah menjadi wilayah kekuasaan binatang iblis tingkat raja. Karena itu, ketika mereka datang ke sini, Long Chen tidak menemukan binatang iblis lainnya. Bahkan serangga beracun kecil pun sudah tidak ada. Semakin tinggi level binatang iblis, semakin teritorial mereka. Menyerang wilayah mereka adalah provokasi terbesar bagi mereka. Oleh karena itu, ketika orang-orang dari aliansi ushu melangkah ke daerah ini, seluruh rawa tiba-tiba berguncang. Orang-orang dari aliansi ushu menghentikan langkah mereka dan menatap ke depan dengan ekspresi garang. Saat ini, rawa di depan mereka tampak seperti sedang mendidih. Ombaknya bergulung-gulung, dan rawa yang tak berujung itu bergulung-gulung. Suara mendesis tajam terdengar, yang membuat rambut semua orang berdiri tegak. Itu jelas suara mendesis dari binatang iblis berjenis ular. Dengan suara keras, seekor makhluk besar melesat ke langit. Tubuhnya sudah lebih dari 100 meter di atas tanah. Keberadaan yang begitu besar membuat Long Chen dan yang lainnya berhenti di tengah jalan. Binatang iblis ini menatap aliansi ushu dengan mata merahnya. Itu adalah ular laut darah berbisa yang telah memperingatkan Long Chen dan yang lainnya sebelumnya. Garis darah menyebar dari kepala sampai ke ekornya. Tubuh bun yang terekspos sudah lebih dari 100 meter panjangnya. Tidak diketahui berapa panjang bagian dari binatang iblis yang masih berada di rawa itu. Pada saat ini, ular laut darah berbisa jelas marah. Ia telah memperingatkan manusia-manusia ini, tetapi mengapa manusia-manusia ini masih tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan datang. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, wilayah mereka tidak boleh diserbu. Bagi binatang iblis di rawa awan mimpi, ini adalah rumah mereka. Mereka pikir mereka kuat, tetapi sekelompok manusia yang tidak penting telah menyerbu rumah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Ular laut darah berbisa itu mengeluarkan suara mendesis yang menggetarkan bumi. Tiba-tiba ia menundukkan kepalanya. Kepalanya seperti anak panah, menusuk ke arah orang-orang dari aliansi ushu. Dengan suara siulan, ia tiba-tiba menyemburkan kabut merah saat mendekati aliansi ushu. Ini adalah racun darah dari ular laut darah berbisa. Jika orang biasa diracuni olehnya, darah dalam tubuh mereka akan cepat mati, yang akan menyebabkan nekrosis tubuh. Itu cukup mengerikan. Jika seseorang belum mencapai alam bela diri bumi, pada dasarnya dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan racun darah ini. Permainan anak-anak. Pada saat itu, di antara kerumunan aliansi bela diri, ada seorang lelaki tua berambut putih berdiri di depan. Sosok lelaki tua itu tidak besar, dan dia juga tidak tinggi. Rambutnya yang putih bersih diikat ekor kuda di belakangnya, membuatnya tampak rapi dan bersih. Yang berbeda dari yang lain adalah dia mengenakan jubah putih dengan pola emas yang disulam di atasnya, menunjukkan bahwa dia memiliki status yang lebih tinggi daripada yang lain. Orang ini adalah salah satu dari tiga kaisar bela diri aliansi ushu, kaisar bela diri Yang Ning Feng. Dengan Yang Ning Feng di sekitar, bahkan jika ular laut darah berbisa keluar, yang lain tampaknya tidak perlu khawatir. Kabut merah darah dengan cepat menyerbu ke arah aliansi ushu. Namun, pada saat ini, Yang Ning Feng melambaikan tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, gelombang udara besar menyerbu ke arah ular laut darah berbisa. Dalam sekejap, racun darah diterbangkan oleh Yang Ning Feng, dan semuanya bergegas menuju tubuh ular laut darah berbisa. Merasa. Ular laut darah berbisa mengeluarkan desisan. Kau hanya sedang mencari kematian. Tanpa sepatah kata pun, sosok Yang Ning Feng melesat. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di depan ular laut darah berbisa. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depannya, ular laut darah berbisa menjerit dan buru-buru mundur. Namun, sudah terlambat. Tinju Yang Ning Feng mendarat di kepala ular laut darah berbisa. Dengan suara keras, gelombang kejut menyebar dari kepala ke ekor ular laut darah berbisa. Suara retakan bisa terdengar. Jelas bahwa tulang-tulang ular laut darah berbisa telah patah menjadi beberapa bagian. Di bawah serangan Tinju Yang Ning Feng, kepala adalah yang pertama terkena. Ular berbisa laut darah mengeluarkan ratapan memilukan sebelum jatuh lemas ke tanah. Tubuhnya yang besar menghantam lumpur dengan suara keras, menyebabkan lumpur memenuhi udara. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari aliansi Wushu bersorak. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar Beladiri. Berurusan dengan binatang iblis tingkat raja seperti memotong melon dan sayuran. Jika aku bertarung dengan ular laut darah berbisa ini, aku tidak akan bisa menang bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku. Di sisi lain, seorang kaisar Beladiri dapat dibunuh dengan satu pukulan. Aku terkesan. Mendengar pujian mereka, Yang Ning Feng menganggup dan berkata, Zhao Wuang, simpanlah semua bagian yang berguna dari ular laut darah berbisa, terutama jiwa binatang buas. Aku ingat bahwa ada orang-orang di aliansi Wushu yang membutuhkan jiwa binatang buas tingkat raja, kan? Kaisar Beladiri bermarga Zhao Buru-Buru menganggup dan mulai menangani mayat ular laut darah berbisa. Sementara itu, yang lain melihat sekeliling dengan waspada. Yang Ning Feng telah membunuh binatang iblis tingkat raja, yang berarti binatang iblis dan awan mimpi telah menimbulkan kebencian dari binatang iblis lainnya. Mereka percaya bahwa balas dendam akan segera datang. Namun, mata yang Ning Feng tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Aliansi Wushu adalah kekuatan nomor satu di istana Wushu Sage. Mereka selalu melakukan hal-hal seperti ini. Apa yang perlu ditakutkan? Tak lama kemudian, Zhao Wuang telah selesai membedah mayat ular laut darah berbisa. Ia telah mengambil semua yang perlu diambil. Sedangkan daging dan darahnya, mereka tidak membutuhkannya. Ayo pergi. Ular mistis air hitam membiarkan makhluk kecil ini menjadi pengawasnya. Sekarang, aku ingin menunjukkan kekuatan kita padanya sehingga ia bisa mundur. Lagi pula, di dunia ini, siapapun bisa terprovokasi kecuali aliansi Wushu. Yang Ning Feng tertawa. Demikianlah orang-orang aliansi Wushu melanjutkan perjalanannya. Para naga dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas lalu langsung mengikuti. Orang-orang aliansi Wushu sungguh arogan. Yang Ning Feng dulunya adalah anggota pengadilan Wushu Sage, yang merupakan salah satu dari lima kekuatan teratas. Dia adalah pemimpin Sekte Dewa Angin. Namun, Sekte Dewa Angin dianeksasi oleh aliansi Wushu dan dia menjadi budak. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam sepuluh tahun, dia akan menjadi antek aliansi Wushu. Dari seorang budak menjadi antek, itu adalah peningkatan yang besar. Kata-kata Long Yue penuh dengan penghinaan dan sarkasme. Saat aliansi Wushu terus maju, demikian pula yang lainnya. Aku tidak tahu di mana orang-orang dari daerah setan kuno berada, tetapi menurut karakter mereka, mereka seharusnya telah mencapai daerah binatang setan tingkat raja. Orang-orang dari aliansi Wushu telah membuka celah di sini. Aku yakin banyak orang akan segera masuk melalui celah ini. Kita harus bergerak secepat mungkin untuk menghindari ketahuan. Terima kasih.